Karena itu tidak perlu. Itu juga karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Tentu saja, jika kamu ingin kembali sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kata Qin Fei Yang. Tidak ada kemampuan. Haha. Orang tua ini belum pernah melihat orang sombong sepertimu seumur hidupnya. Anak muda, meskipun kamu memiliki kemampuan tertentu, yang terbaik adalah bersikap rendah hati. Mereka bertiga mencibir. Qin Fei Yang mengangkat bahunya dan berkata, saya begitu sombong, lalu kenapa? Sebenarnya, apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan kesombongan. Dia ingin mempengaruhi lelaki tua berkulit hitam itu. Meskipun lelaki tua berbaju hitam tidak berani mengkhianatinya karena pembatasan segel budak, akan selalu ada penghalang dan dia tidak akan bisa benar-benar bersatu dengan semua orang. Jadi, dia ingin menggunakan cara ini untuk membuktikan ketulusannya dan membuat lelaki tua berbaju hitam itu mengikutinya dengan sepenuh hati. Ada harga yang harus dibayar karena bersikap sombong. Mata ketiga lelaki tua itu menjadi dingin saat mereka mengangkat tangan pada saat bersamaan. Betel Ki melonjak di ujung jari mereka, memancarkan aura yang mengejutkan. Dentang. Pada saat yang sama. Diiringi dengan suara yang memekakkan telinga, bila es muncul di depan Qin Fei Yang. Yang suci mungkin melonjak, mengguncang segala arah. Salah satu lelaki tua itu tertawa sinis, bahkan jika kamu memiliki artefak suci, kamu tidak akan bisa menghentikan kami. Mati. Tiga garis Ki pertempuran yang mempesona keluar dari ujung jari ketiga pria itu. Seperti tiga ular piton raksasa, mereka memamerkan taringnya dan meraung ke arah Qin Fei Yang. Pergi. Qin Fei Yang berteriak saat bila es menembus udara dan bertabrakan dengan tiga garis pertempuran Ki dengan kecepatan kilat. Dengan dentang, tiga garis pertempuran Ki langsung hancur dan ketiganya memuntahkan seteguk darah. Meski belum pulih, sepersepuluh kekuatannya saja sudah cukup untuk melawan mereka bertiga. Bagaimanapun, ketiga orang ini tidak sekuat ketiga pria paruh bayak itu. Mereka hanyalah sekte pertempuran bintang satu. Tapi di waktu yang sama. Bila esnya juga terlempar, tapi tidak rusak sedikitpun. Di sisi lain, Qin Fei Yang terluka secara tidak langsung. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan tubuhnya bergetar hebat. Tapi dia bahkan tidak mengerutkan kening. Sambil berpikir, bila es itu berhenti di udara lalu berbalik, sekali lagi menyerbu ke arah mereka bertiga. Cepat kembangkan seni pertarungannya. Hanya battle arts yang bisa melawan saint artifact itu. Salah satu lelaki tua itu berteriak. Dua lainnya mengangguk. Ledakan. Mereka bertiga melambaikan tangan, dan aura menakutkan menyebar dengan ganas. Wajah Qin Fei Yang juga menunjukkan sedikit keseriusan. Perbedaan antara menggunakan battle art dan tidak menggunakan battle art terlalu besar. Tanpa menggunakan seni pertempuran apapun, mereka bertiga hanyalah orang suci pertempuran bintang satu biasa. Bila es itu lebih dari cukup untuk membunuh mereka. Namun, begitu mereka menggunakan seni bertarungnya, mereka akan mampu menampilkan kekuatan saint pertempuran bintang empat. Ini bukan lelucon. Hanya dalam sekejap mata, tiga seni pertarungan hebat muncul dari udara tipis, gelombang energi melonjak. Di bawah pengaruh gelombang kejut, Qin Fei Yang seperti perahu kecil, terlatih-tatih di ambang kehancuran. Melihat situasi Qin Fei Yang, ejekan di mata ketiga lelaki tua itu menjadi lebih intens. Mati. Mereka bertiga meraung. Tiga seni pertarungan hebat menyapu langit dan meluncur ke arah Bila Es. Dentang. Ketajaman Bila Es itu tak tertandingi, dan itu benar-benar menghancurkan sebuah seni pertarungan. Tapi di waktu yang sama, Bila Es sekali lagi dikirim terbang. Qin Fei Yang memuntahkan darah, dan tubuhnya bergetar hebat. Bahkan kulit di sekujur tubuhnya pecah-pecah, dan darah pertempurannya berceceran. Dalam sekejap, dia menjadi pria berdarah. Dia tidak ragu menggunakan battle art. Lebih-lebih lagi. Setiap sel di tubuhnya melepaskan energi kehidupan yang agung, memperbaiki tubuhnya yang rusak. Inilah energi api kehidupan. Nyawanya terselamatkan, namun krisis belum berakhir. Ini karena dua seni pertarungan hebat lainnya masih utuh, dan mereka menyerangnya dengan ganas. Kekuatan mematikan dari dua seni pertarungan hebat itu sebanding dengan serangan kekuatan penuh Sein Pertempuran Bintang 4. Ini bukan lelucon. Jika dia terpengaruh, bahkan jika dia telah menyatu dengan api kehidupan, bahkan jika dia memiliki seni pertempuran untuk melindungi tubuhnya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia melirik kedua battle art, dan matanya agak suram. Tiba-tiba, jejak kegilaan merayapi wajahnya. Dengan sedikit perubahan pemikiran, bila es yang terbang-terbang kembali seperti kilat, dan menebas ke arah salah satu seni pertempuran. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi tiba-tiba meledak antara langit dan bumi. Situasi sebelumnya terjadi lagi. Seni pertarungan berubah menjadi abu. Bila es, seperti meteor, menembus udara. Dan luka Kinfei yang tidak diragukan lagi memburuk. Itu hanyalah bencana demi bencana. Apakah kamu tidak mempunyai harta karun untuk disembunyikan? Cepat bersembunyi di dalamnya, jangan khawatirkan aku. Melihat punggung Kinfei yang yang berdarah, lelaki tua berbaju hitam itu tidak bisa menahan rasa panas di matanya saat dia meraung. Nyatanya, dia juga memperhatikan bahwa Kinfei yang sengaja melakukan ini agar dia dapat melihatnya. Terus terang, itu adalah akting. Tetapi meskipun itu akting, bagaimana mungkin dia tidak tergerak ketika dia melihat seseorang berdiri di depannya tanpa peduli hidup dan mati. Dia tidak berhati dingin. Namun, Kinfei yang sepertinya tidak mendengarnya, dan tidak mundur sama sekali. Dia sekali lagi mengendalikan bila es dan menebas ke arah seni pertarungan ketiga. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan lelaki tua berbaju hitam, bersama dengan api kehidupan, dengan cepat mendarat di puncak gunung di bawah. Orang tua berkulit hitam belum memulihkan budidayanya. Tanpa bantuannya, dia tidak akan mampu berdiri di udara. Dan tabrakan ini, dia merasa itu bukan pertanda baik baginya, jadi dia harus membiarkan lelaki tua berbaju hitam itu berpijak terlebih dahulu. Ledakan Saat berikutnya Bila es dan seni pertempuran bertabrakan dengan suara keras, seperti suara guntur yang tiba-tiba mengguncang segala arah. Engah! Kinfei yang memuntahkan darah, seperti meteorit, dia terbang secara horizontal, menghancurkan puncak gunung satu demi satu, dan akhirnya menabrak pegunungan di kejauhan. Dengan suara keras, pegunungan itu runtuh, menenggelamkannya. Pada saat yang sama, bila es juga tenggelam ke dalam tanah, menyebabkan kehancuran yang luas. Itu jelas hanya akting, kenapa dia harus berjuang begitu keras. Apakah dia bodoh? Melihat pemandangan ini, lelaki tua berkulit hitam, berdiri di puncak gunung di bawah, tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Dia tidak bodoh, dia hanya ingin kamu melihat sikapnya dengan jelas. Tahukah kamu apa kumpulan api itu? Itu adalah api kehidupan yang legendaris. Dia bahkan rela memberimu api kehidupan, apakah kamu tidak mengerti niatnya? Elang salju bersayap ganda berkelahi dan mendesah. Sikap Api kehidupan Orang tua berbaju hitam itu bergumam, mengulurkan tangannya, dan api kehidupan jatuh ke telapak tangannya. Melihat api kehidupan, matanya sangat rumit. Ketiga lelaki tua itu, dengan senyuman puas di wajah mereka, menuki ke bawah, dan menyerang lelaki tua berbaju hitam itu. Tapi lelaki tua berbaju hitam itu sepertinya tidak menyadarinya, dan tidak bergerak. Melihat hal ini, Elang salju bersayap ganda terkejut, dan berteriak, Kenapa kamu tidak lari? Kamu ingin mati. Namun, pria tua berbaju hitam itu masih tidak bergerak. Yang satu lebih bodoh dari yang lain, bagaimana kaisar ini bertemu dengan kelompok idiot ini. Elang salju bersayap ganda sangat marah. Tiba-tiba, gelombang pertempuran Ki mengalir ke pedang guntur surgawi, langsung menghapus kontrak darah Kinfei yang Segera setelah, ia meludahkan setegup darah ke pedang guntur surgawi, dan pedang guntur surgawi segera memancarkan cahaya berdarah. Tapi segera, cahaya berdarah meredup, tapi di saat yang sama, aura suci pedang guntur surgawi melonjak. Apa? Kamu, 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 kamu benar-benar berani menghidupkan kembali artefak suci, apakah kamu mendekati kematian? Ekspresi ketiga pria paru baya itu berubah. Ketiga lelaki tua yang menyerbu ke arah lelaki tua berbaju hitam itu juga berhenti di kehampaan, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Battlesain bintang satu yang menghidupkan kembali artefak suci, hanya menggali kuburnya sendiri. Apakah menurutmu kaisar ini menginginkannya? Tapi bertemu dengan kelompok idiot ini, apa yang bisa dilakukan kaisar ini? Saya hanya bisa mempertaruhkan hidup saya. Elang salju bersayap ganda berkata dengan tidak senang. Meski sedikit tidak senang, tidak ada rasa takut dalam ekspresinya. Salah satu pria paru baya berteriak, kamu hanyalah sekelompok orang gila. Terima kasih atas pujiannya. Elang salju bersayap ganda tertawa, ki pertempuran dan ki darah di tubuhnya melonjak dengan ganas, bergegas menuju pedang guntur surgawi. Jangan terkecoh dengan penampilannya yang sembrono, nyatanya, itu benar-benar menghidupkan kembali pedang guntur surgawi. Sebelumnya, meskipun pedang guntur surgawi telah ditempati oleh elang salju bersayap ganda, kontrak darah di dalamnya masih milik Kinfei Yang. Jika tidak dihidupkan kembali, selama seseorang memiliki tingkat kekuatan tertentu, siapapun dapat memainkannya. Tapi untuk menghidupkannya kembali, itu harus menjadi pemilik sebenarnya dari pedang guntur surgawi. Jadi, ini menghapus kontrak darah Kinfei Yang. Pada saat ini, lelaki tua berbaju hitam itu akhirnya bereaksi, mengangkat kepalanya untuk melihat elang salju bersayap ganda. Demi teman mereka, tidak masalah meskipun mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Orang macam apa mereka? Kita harus tahu. Dunia ini sangat kejam, tidak peduli seberapa baik hubungannya, ia tidak dapat menahan satu pukulan pun dalam menghadapi keuntungan. Sangat jarang melihat hubungan seperti itu di mana hidup dan mati tidak saling meninggalkan. Jadi, dia merasa itu sedikit tidak nyata. Elang salju ini juga berakting. Tapi, siapa yang bercanda tentang kehidupannya sendiri? Tentu saja tidak. Orang tua berbaju hitam itu tergerak. Astaga! Dia mengalihkan pandangannya, menatap nyala api kehidupan, dan terus meraum di dalam hatinya, cepat, 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 atau semuanya akan terlambat. Pada saat yang sama, pedang guntur surgawi bersinar semakin terang. Aura suci juga semakin kuat. Tiga pria parubaya dan tiga pria tua terpaksa mundur. Salah satu pria parubaya menunjuk ke arah pria tua berbaju hitam dan berteriak, tunggu apa lagi? Pergi dan bunuh makhluk tua itu. Ya, itu dengan paksa menghidupkan kembali artefak suci, itu murni menggali kuburnya sendiri, kita tidak perlu mempedulikannya sama sekali. Selama kita membunuh makhluk tua itu, ketika binatang ini mati, Qin Fei Yang, yang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, setara dengan seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Dua pria lainnya berteriak. Mendengar. Ketiga lelaki tua itu menjadi bersemangat, dan sekali lagi bergegas menuju lelaki tua berbaju hitam itu. Idenya indah, tapi kenyataannya kejam. Tapi saat ini, elang salju bersayap ganda tersenyum menghina, dan juga menukik ke arah lelaki tua berbaju hitam dengan pedang guntur surgawi. Pada saat ini, aura suci yang dipancarkan pedang guntur surgawi sebanding dengan santo perang kelima atau ke enam. Ketiga lelaki tua itu tidak berani melanjutkan, mereka ketakutan, dan buru-buru melarikan diri. Suara mendesing. Elang salju bersayap ganda mendarat di samping lelaki tua berpakaian hitam seperti kilat. Namun dalam menghadapi aura suci yang menakutkan ini, lelaki tua berbaju hitam itu tidak terpengaruh sama sekali, bahkan puncak raksasa di bawah kaki mereka tidak bergetar sama sekali. Itu bukan karena lelaki tua berbaju hitam telah memulihkan budidayanya, juga bukan karena puncak raksasa di bawah kaki mereka dapat menahan dampak aura suci, tetapi karena elang salju bersayap ganda sekarang adalah penguasa sejati guntur surgawi. Pedang, dan bisa mengendalikan aura suci pedang guntur surgawi sesuai keinginannya. Ia memandang lelaki tua berpakaian hitam itu, dan bertanya berapa lama lagi yang Anda perlukan. Sekitar seratus nafas. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Seratus nafas terlalu lama. Sepertinya kali ini, kita akan dipermainkan sampai mati sendirian. Elang salju bersayap ganda menghela nafas. Bukan lagi kasusnya menghidupkan kembali pedang guntur surgawi, melainkan pedang guntur surgawi yang mengambil inisiatif untuk merampok darah di tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat, ia telah kehilangan sepertiga darahnya. Oleh karena itu, dua pertiga sisanya tidak cukup untuk bertahan selama seratus nafas. Jangan khawatir, tidak ada dari kita yang akan mati hari ini. Tapi tiba-tiba. 812. Hem. Elang salju bersayap ganda dan lelaki tua berbaju hitam tercengang. Mereka segera berlari ke tepi tebing dan melihat ke bawah. Mereka melihat Kinfei yang berdiri di kaki gunung. Meski wajahnya pucat dan tubuhnya berlumuran darah, matanya sangat tajam. Eh, bukankah kamu terpesona? Kenapa kamu ada di sini? Elang salju bersayap ganda terkejut. Kinfei yang memandang enam orang yang berdiri di langit dan mencibir, jika saya terbang secara terbuka, apakah mereka akan mengizinkan saya bertemu dengan Anda? Itu benar. Pria dan elang itu mengangguk. Tujuan utama enam orang yang datang ke gletser naga hitam adalah Kinfei yang. Jika mereka melihat dia tidak mati, mereka pasti akan memikirkan cara untuk menghentikannya. Oleh karena itu, diam-diam bersembunyi di sini adalah pilihan paling bijaksana. Wajah ke enam orang itu juga cukup muram. Mereka mengira setelah menderita luka parah, bahkan jika Kinfei yang tidak mati, dia akan lumpuh. Namun mereka tidak menyangka bahwa dia masih hidup dan sehat. Mungkinkah orang ini adalah reinkarnasi seekor kecoa? Suara mendesing. Kinfei yang melompat dan mendarat di samping elang salju bersayap ganda dan lelaki tua berbaju hitam. Lalu, dengan sebuah pemikiran. Dentang. Diiringi dengan suara keras yang memekarkan telinga, aliran cahaya terang menyapu dari tanah di kejauhan, langsung menuju ke arah Kinfei yang. Itu adalah bila es. Hentikan. Melihat bila es itu, mata ketiga pria paru baya itu berbinar. Di saat yang sama, mereka berteriak dan bergegas menuju bila es. Saat ini, hal yang paling membuat mereka pusing adalah pedang guntur surgawi. Jika mereka juga memiliki senjata suci, pedang guntur surgawi secara alami tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Jadi, mereka mengarahkan pandangan mereka pada bila es. Selama mereka mendapatkan bila es, mereka akan memiliki kekuatan untuk melawan pedang guntur surgawi. Lebih-lebih lagi, tingkat budidaya mereka lebih tinggi dari Kinfei yang. Selama mereka bisa mendapatkannya, mereka bisa segera menghapus kontrak darah di dalamnya. Tetapi, apa yang dapat mereka pikirkan, secara alami juga dapat dipikirkan oleh Kinfei yang. Saat mereka bertiga hendak bergerak, pikiran Kinfei yang bergerak. Bila es itu berputar di udara dan dengan ledakan, sekali lagi ia tenggelam ke dalam tanah. Mengikuti dengan cermat. Bila es itu seperti binatang trenggiling, terbang melintasi tanah dengan kecepatan tinggi, bergegas menuju puncak raksasa tempat Kinfei yang berada dengan kecepatan kilat. Retakan. Dentang. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Bila es itu terbang dari tanah di bawah kaki Kinfei yang dan melayang di depannya. Wajah ketiga pria parubaya itu langsung dipenuhi amarah. Jangan khawatir, bagian terbaiknya masih akan datang. Kinfei yang mencibir. Bila es menghilang dalam sekejap. Lalu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Gelombang ki yang kuat dan darah mengalir menuju pedang guntur surgawi seperti arus deras. Sementara itu, Luhong dan trenggiling muncul di sampingnya. Tanpa menunggu instruksi Kinfei yang, mereka segera menyalurkan ki dan darah mereka ke pedang guntur surgawi. Dasar sekelompok orang gila. Keenam orang itu memandang Kinfei yang dan kelompoknya dengan kaget dan marah. Senjata suci adalah eksistensi yang sebanding dengan sein pertempuran bintang sembilan. Dan, belum lagi Kinfei yang dan yang lainnya, bahkan jika jumlahnya lebih dari sepuluh, mereka tetap tidak dapat menghidupkannya kembali. Karena perbedaan kekuatannya terlalu besar. Apakah mereka benar-benar tidak takut mati? Pria tua berbaju hitam itu menatap kosong ke arah Kinfei yang dan yang lainnya. Berbagi hidup dan mati, berbagi cobaan dan kesengsaraan. Apakah ini persahabatan antar teman? Tidak. Hubungan antara kelompok orang ini jauh melampaui hubungan pertemanan. Mereka adalah keluarga yang tidak dapat dipisahkan. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan perbaiki laut Kimu. Dengan bantuan semua orang, tidak akan menjadi masalah untuk menundanya selama seratus napas. Desak elang salju bersayap ganda. Oke oke oke. Pria tua berbaju hitam itu menganggup dan menutup matanya untuk berkonsentrasi memperbaiki laut Kinya. Seorang lelaki tua di atas mengejek, tidak masalah. Menurutku itu masalah besar. Itu bukan urusanmu. Kata elang salju bersayap ganda dengan marah. Ya, ya, ya. Apa hubungannya dengan kami jika kamu ingin mati? Sebenarnya, ini bagus. Ini menyelamatkan kita dari kesulitan melakukannya. Orang tua itu menyilangkan tangannya dan memandang Kinfei Yang dan yang lainnya dengan sombong. Lima orang di sampingnya juga mencibir. Elang salju bersayap ganda mengangkat alisnya dan berkata, Kinfei Yang, ayo pergi ke kastil. Pedang guntur langit tidak lagi di bawah kendali kita. Tidak ada gunanya pergi ke kastil. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan memandangkan enam orang itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Benar, aku lupa memperkenalkan diriku. Lelaki tua itu menepuk kepalanya dan menunjuk ketiga lelaki paruh bayak itu. Dia berkata, ketiganya memiliki latar belakang yang besar. Dengar, mereka adalah pemimpin dari tiga suku super di wilayah keempat. Area keempat. Murid Kinfei Yang menyusut. Dia memandang ketiga orang itu dan berkata, saya tidak punya dendam terhadap anda. Mengapa anda menyerang saya? Kamu tidak punya dendam pada kami. Tapi kami tidak punya pilihan. Ini adalah perintah Master Menara. Kami harus mematuhinya. Salah satu pria paruh bayak mencibir. Tuan Menara yang mana? Master Menara di area ketiga. Atau Tower Master dari area keempat. Kinfei Yang mengerutkan kening. Pria paruh bayak itu berkata, tentu saja, Master Menara area keempat. Hati Kinfei Yang bergetar. Dia memandang ketiga lelaki tua itu dan berkata, bagaimana denganmu? Kita. Apakah kamu ingat suku Asap Merah, suku Singa Hitam, dan suku Changhai? Kami adalah imam besar dari ketiga suku ini. Kamu membunuh para pemimpin kami. Hutang darah ini harus dibayar dengan nyawamu. Mereka bertiga berkata dengan dingin. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu adalah kentang goreng dari ketiga suku itu. Jadi, Master Menara dari area keempatlah yang mengirimmu untuk membunuhku. Kinfei Yang berkata dengan nada menghina. Wajah salah satu lelaki tua itu tenggelam. Dia berkata, sebaiknya kamu bersikap sopan. Aku bahkan berani membunuh pemimpinmu. Kenapa aku harus bersikap sopan padamu? Tapi aku penasaran. Apa kamu tidak tahu betapa berbahayanya tempat ini? Kenapa kamu masuk? Kata Kinfei Yang. Tentu saja kami tahu. Tapi kedua Master Menara berjanji bahwa mereka punya cara untuk mengeluarkan kita. Salah satu pria paruh baya tersenyum. Dua Master Menara. Kinfei Yang tertegun sejenak, lalu dia bergumam, jadi begitu. Tampaknya Tower Masters dari area ketiga dan keempat telah bergandengan tangan. Tapi kenapa begitu? Bunuh dia. Tapi dia sekarang terjebak di gletser naga hitam. Seperti yang dikatakan Elang Salju bersayap dua, hal itu tidak perlu dilakukan. Keduanya seharusnya punya motif lain. Memikirkan hal ini. Mata Kinfei Yang berbinar. Dia melihat ke enam orang itu dan berkata, Kedua Master Menara hanya mengirimmu untuk membunuhku. Apa lagi yang bisa terjadi? Ke enam orang itu mencibir. Saya mengerti. Bisik Kinfei Yang. Apa yang kamu mengerti? Luhong bertanya dengan suara rendah. Kinfei Yang berkata, Enam orang ini hanyalah umpan meriam. Maksudmu, Master Menara dari area ketiga dan keempat mungkin datang ke gletser naga hitam. Luhong terkejut. Kinfei Yang berkata, Jika mereka benar-benar punya rencana lain, mereka pasti akan datang. Tapi saya benar-benar tidak bisa menebak apa yang mereka inginkan. Luhong merenung sejenak dan berkata, Mungkinkah mereka menginginkan artefak suci kita? Hem. Kinfei Yang tercengang. Dia berpikir sejenak dan berkata, Jangan katakan itu, itu sangat mungkin. Elang Salju bersayap dua berkata, Apapun yang terjadi, kedua orang ini harus mati. Kinfei Yang, Luhong, dan Treng Giling semuanya mengangguk. Waktu berlalu nafas demi nafas. Delapan puluh nafas. Kinfei Yang dan yang lainnya telah kehilangan lebih dari separuh ki dan darah mereka. Semuanya setipis kayu bakar, dan mata mereka tak bernyawa. Pedang guntur surgawi bagaikan matahari yang terik, bersinar terang, dan aura suci yang dipancarkannya menjadi semakin menakutkan. Luhong berkata, Masih ada dua puluh nafas lagi. Kita pasti bisa bertahan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, ekspresi kedua orang dan dua binatang itu berubah. Pedang guntur surgawi sepertinya tiba-tiba menjadi gila, dengan gila-gilaan menyerap ki dan darah mereka. Apa yang sedang terjadi? Treng Giling terkejut. Semakin mendekati akhir, semakin banyak ki dan darah yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali artefak suci. Saya khawatir kita tidak dapat bertahan selama dua puluh nafas yang tersisa. Kinfei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Elang salju bersayap ganda panik. Ia berani menghidupkan kembali artefak suci, tapi bukan berarti ia tidak takut mati. Kalau saja Fatso dan Wolf King ada di sini, mereka bisa membantu. Treng Giling menghela nafas. Sepuluh nafas berlalu. Tidak, aku tidak tahan lagi. Luhong bergumam. Rambut hitam panjangnya berubah menjadi seputih salju, dan kulit aslinya yang halus kini penuh kerutan. Matanya yang jernih juga keruh, seperti lampu yang kehabisan minyak. Kinfei Yang, elang salju bersayap ganda, dan Treng Giling tidak jauh lebih baik. Aura kehidupan mereka menurun dengan cepat. Tidak banyak hidan darah yang tersisa di tubuh mereka. Apakah kamu melihat itu? Kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Mereka akan tersedot hingga kering oleh artefak suci dan mati. Ketiga pria parubaya itu mencibir. Tapi bagaimana dengan benda lama itu? Kinfei Yang menaruh harapan padanya. Kekuatannya jelas tidak lemah. Ketiga imam besar itu sedikit gugup. Ketika mereka datang, lelaki tua berkulit hitam itu telah menghancurkan budidayanya. Jadi mereka tidak tahu apa-apa tentang budidaya sebenarnya dari lelaki tua berkulit hitam itu. Dia pasti sangat kuat, tapi tidak perlu khawatir. Ya, aku tidak percaya bahwa dia masih seorang sein pertempuran bintang sembilan. Ketiga pria parubaya itu sangat meremehkan. Mendengar ini, ketiga hai prias akhirnya menghela nafas lega. Tiba-tiba, seorang pria parubaya mengerutkan kening dan berkata, tetapi ada satu hal yang membuat saya sedikit bingung. Apa? Beberapa orang memandangnya dengan heran. Pria parubaya itu berkata, bukankah master pagoda dari distrik ketiga mengatakan bahwa ada seorang wanita tua berpakaian hitam yang tak terduga di sisi Kinfei Yang? Kenapa aku tidak melihatnya? Aku juga mendengarnya, tapi sepertinya setelah merebut api matahari surgawi, wanita tua ini tidak muncul lagi. Kata imam besar suku singa hitam. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, tidak masalah, selama kita bisa membunuh Kinfei Yang. Adapun sisanya, dua master pagoda akan menanganinya. Dua pria parubaya lainnya dan ketiga imam besar semuanya menganggup berulang kali. Senyuman cerah juga terlihat di wajah mereka. Selama percakapan. Sepuluh napas berlalu. Belum lagi luhong, bahkan Kinfei Yang tidak dapat bertahan. Kesadaran mereka memudar. Dan jika kesadaran mereka hilang, itu sama saja dengan mati total. Apakah ini belum selesai? Elang salju bersayap ganda sangat cemas. Rasanya aura kematian telah menyelimutinya. Desir. Sebelum suaranya memudar. Lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba membuka matanya, dua sinar cahaya meledak, dan berkata, kubilang hanya butuh seratus napas, dan hanya butuh seratus napas. Cepat bantu. Elang salju bersayap ganda sangat gembira dan meraung. 813. Suara lelaki tua berpakaian hitam itu ditransmisikan ke dalam pikiran Kinfei Yang, meledak seperti guntur. Langsung. Jejak cahaya muncul dalam kesadarannya yang telah jatuh ke dalam kegelapan, dan dia segera terbangun. Apakah kamu sudah selesai? Setelah bangun, Kinfei Yang sangat lemah. Melihat lelaki tua berpakaian hitam yang menyuntikkan darah ke pedang guntur langit, matanya agak bingung. Orang tua berpakaian hitam itu diam-diam berkata, Ya, cepat berikan saya pil pemanjangan, kalau tidak saya tidak akan bisa memulihkan kultivasi puncak saya. Tunggu aku. Semangat Kinfei Yang terangkat, dan dia buru-buru mengeluarkan pil perpanjangan berpola empat dari alam semesta miliknya. Apa yang dia lakukan dengan pil perpanjangan? Melihat ini, enam orang di langit tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Kamu benar, aku memang bukan sein pertempuran bintang sembilan, tapi membunuhmu, itu lebih dari cukup. Orang tua berpakaian hitam itu dengan dingin melirik enam orang itu, mengambil pil perpanjangan, dan langsung melemparkannya ke dalam mulutnya. Pil itu meleleh begitu memasuki mulutnya, dan gelombang energi agung segera mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Langsung, aura seluruh tubuhnya mulai membumbung tinggi. Sein pertempuran bintang dua. Sein pertempuran bintang tiga. Sein pertempuran bintang empat. Apalagi penampilan dan tubuhnya berubah dengan cepat. Rambut putihnya berangsur-angsur menjadi hitam. Tubuh kurusnya berangsur-angsur terisi. Matanya yang keruperlahan menjadi jernih, dan ada sedikit kegembiraan di dalamnya. Itu benar. Dengan bertambahnya umurnya, keadaan aslinya kembali. Dalam waktu kurang dari lima nafas. Penampilannya telah berubah total, dan digantikan oleh pria kekar. Sosoknya tinggi dan kokoh, dan otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol seperti naga bertanduk, dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Dan auranya telah melonjak hingga mencapai seven-star battle scene. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia? Tubuh dan pikiran ke enam orang itu bergetar, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Benar, aku adalah orang suci pertempuran bintang delapan. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Tidak. Penampilannya saat ini sudah tidak bisa lagi disebut orang tua. Sebelum suaranya memudar, auranya tiba-tiba melonjak hingga mencapai master pertempuran bintang delapan. Ledakan. Kekuatan biksu melonjak dan menyapu langit. Saat ini, rambut hitamnya berkibar, dan tatapannya seperti kilat. Dia seperti dewa perang, memancarkan aura mendominasi yang mengejutkan. Orang suci pertempuran bintang delapan. Bajingan sialan, dia ternyata adalah seorang saint pertempuran bintang delapan. Lari. Mereka berenam tercengang. Ketika mereka sadar kembali, mereka segera berbalik dan melarikan diri dengan panik. Pria berotot itu tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dia benar-benar secara paksa memotong ki dan darah Kinfei yang dan yang lainnya. Perbedaan antara biksu perang bintang delapan dan biksu perang bintang sembilan hanyalah satu wilayah kecil. Meskipun masih ada kesenjangan yang besar, vitalitas mereka masih mungkin terputus. Tanpa pemasukan ki dan darah, cahaya pedang guntur surgawi dan Saint Aura dengan cepat menghilang. Namun, mustahil untuk memuntahkan ki dan darah yang telah dijarah. Dengan demikian, situasi Kinfei yang dan yang lainnya saat ini hampir berada di ujung tanduk. Setelah pria berotot itu memotong ki dan darahnya, mereka tergeletak di tanah tanpa daya. Luhong dan Trenggiling langsung jatuh pingsan. Pria kekar itu mengerutkan kening dan menatap Kinfei yang. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Dengan nyala api kehidupan, saya akan bisa pulih dengan cepat. Tangkap mereka, tapi jangan bunuh mereka. Aku ingin mereka hidup. Kinfei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Oke. Pria berotot itu menganggup dan menyerahkan api kehidupan kepada Kinfei yang. Kemudian, dia melompat dan berubah menjadi aliran cahaya, mengejar ke enam orang itu. Kinfei yang berkata, Momomomong, siapa namamu? Yanwei. Pria berotot itu berkata tanpa menoleh ke belakang. Segera, dia menghilang dari pandangan Kinfei yang. Yanwei. Kinfei yang bergumam. Jejak senyuman perlahan-lahan muncul di wajah tuanya. Terlihat bahwa orang tersebut telah dipengaruhi olehnya. Semua yang dilakukannya tidak sia-sia. Pada saat yang sama. Dengan bantuan nyala kehidupan, situasi Luhong, Trenggiling, dan elang salju bersayap ganda mulai membaik secara bertahap. Adapun Kinfei yang, setelah menyatu dengan sekelompok api kehidupan, dia tidak lagi membutuhkan api kehidupan lainnya. Ia hanya perlu istirahat sebentar untuk pulih. Setelah beberapa saat, elang salju bersayap ganda bisa berdiri sendiri. Bagaimanapun, budidayanya lebih tinggi dari Kinfei yang dan yang lainnya. Setelah bangun, ia menamparkan pedang guntur langit dengan cakarnya dan berkata dengan marah, Kamu bajingan, tahukah kamu bahwa kamu hampir membuat kami terbunuh? Kinfei yang tidak bisa menahan tawa. Dan kamu, tidak bisakah kamu memikirkan cara yang lebih dapat diandalkan lain kali? Apakah kamu tidak membuat kami terbunuh? Elang salju bersayap ganda menatap Kinfei yang dan berkata dengan marah. Oke oke oke. Kinfei yang menganggup dan mengakui kesalahannya. Kali ini, memang karena kurangnya pertimbangannya. Pantas saja elang salju bersayap ganda memarahinya. Suara mendesing. Pada saat ini, diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, Yanwei dan ke-6 orang itu mendarat di puncak gunung seperti kilat. Saat ini, ke-6 orang itu tidak lagi sombong seperti dulu. Wajah mereka pucat dan penuh ketakutan. Elang salju bersayap ganda memandang ke-6 orang itu dan berbaring di samping Kinfei yang. Ia melambaikan sayapnya dan berkata, Kalian berenam, kemarilah. Ke-6 orang itu bergidik dan buru-buru merangkak. Elang salju bersayap ganda mencibir dan berkata, Kamu sangat sombong sekarang. Tidak tidak tidak. Beraninya kami membandingkan denganmu. Paman elang, Paman Kin, kami salah. Bisakah kamu bermurah hati dan membiarkan kami pergi kali ini? Ke-6 orang itu berlutut di tanah dan memohon dengan panik. Kami hampir dibunuh olehmu, dan kamu ingin kami melepaskanmu. Apakah kamu sedang bermimpi? Kata elang salju bersayap ganda. Kami tahu, itu salah kami. Tapi kami terpaksa melakukannya. Jika kita tidak mendengarkan, kedua master menara pasti akan menemukan cara untuk mempersulit suku kita. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah, kamu harus menemui mereka. Ke-6 orang itu panik. Jangan khawatir, kami akan menyelesaikan masalah dengan mereka, tetapi Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Elang salju bersayap ganda mencibir, dan niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Ke-6 orang itu gemetar dan hati mereka tenggelam dalam keputus asaan. Qin Fei yang berkata, apakah mereka mengatakan kapan mereka akan membawamu keluar? Di pagi hari dalam 3 hari. Salah satu pria parubaya buru-buru berkata. 3 hari. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, tidak bisakah kamu mengirim pesan? Segera kirimkan pesan kepada mereka dan beritahu mereka bahwa Anda telah membunuh saya. Kamu bisa mengirim pesan. Ke-6 orang itu tercengang. Yan Wei juga sedikit terkejut. Qin Fei yang memandang ke-6 orang itu, lalu memandang Yan Wei dan bertanya, tidak bisakah? Tidak. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang berkata, tetapi saya mencobanya ketika pertama kali masuk ke sini, Anda dapat mengirim pesan. Yan Wei berkata, bisa, tetapi Anda hanya dapat mengirim pesan satu sama lain di sini. Misalnya, saya dapat mengirim pesan kepada Anda. Jadi, kamu tidak bisa mengirim pesan ke dunia luar. Kata Qin Fei yang. Ya. Yan Wei mengangguk. Jadi begitu. Qin Fei yang merenung sejenak, mengeluarkan kristal gambar, dan mengirim pesan ke Fatso. Melihat ini. Yan Wei bertanya dengan curiga, kamu masih punya teman di sini. Qin Fei yang terkejut dan berkata, apakah kamu tidak mengikuti kami sepanjang jalan? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Yan Wei berkata, saat aku menemukanmu, hanya ada kamu dan Sui Ying. Qin Fei yang mengangguk menyadari. Ternyata orang tersebut baru menemukannya setelah mereka berpisah dari Fatso dan Wolf King. Qin Fei yang berkata, ada dua teman. Yan Wei bertanya, seberapa kuat mereka. Qin Fei yang berkata, mereka belum melangkah ke alam perang suci, hampir sama dengan saya. Wajah Yan Wei berkedut, dan berkata tanpa daya, jika aku tahu lebih awal, aku pasti akan mengikuti mereka, dan bukan kalian. naif. Meskipun mereka tidak memiliki artefak suci apapun, mereka masih memiliki harta yang sebanding dengan artefak suci. Lagipula, mereka jauh lebih ganas dari kita. Dalam keadaanmu saat itu, jika kamu mencari masalah dengan mereka, kamu akan mendekati kematian. Elang salju bersayap ganda mengejek. Harta karun yang sebanding dengan artefak suci. Yan Wei membeku, mengapa kelompok orang ini lebih abnormal dibandingkan yang lain? Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, suara ketidakpuasan Qin Fei yang tiba-tiba terdengar. Apa yang sedang terjadi? Elang salju bersayap ganda terkejut. Sudah lama sekali, dan Fatso masih belum membalasku. Qin Fei yang mengerutkan kening. Itu tidak benar. Fatso membawa imej kristal bersamanya, mustahil baginya untuk tidak merasakannya. Kecuali, sesuatu terjadi pada mereka. Elang salju bersayap ganda terkejut. Kecelakaan. Hati Qin Fei yang mencelos, dia menatap ke enam orang itu dan berkata, apakah kamu punya teman lain? Tidak. Mereka berenam menggelengkan kepala. Tidak. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan menatap Yan Wei, selain kita, apakah ada orang lain di sini? Tidak. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Apa kamu yakin? Qin Fei yang bertanya. Yan Wei berkata, selain puncak raksasa di tengah, saya telah mengunjungi semua tempat lainnya, jadi saya yakin tidak ada orang lain. Itu aneh. Qin Fei yang mengerutkan kening. Karena tidak ada orang lain, kenapa Fatso tidak merespon? Tiba-tiba, dia menemukan bahwa ekspresi ke enam orang itu agak aneh, mereka saling memandang, seolah-olah mereka sedang berkomunikasi secara diam-diam satu sama lain. Qin Fei yang berpikir sejenak, menunjuk ketiga pendeta tinggi, dan berkata kepada Yan Wei, bunuh mereka bertiga. Apa? Ketiganya berubah warna. Jangan bunuh kami. Kami berkata. Mereka bertiga sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi Yan Wei tidak memberi mereka kesempatan. Dengan lambayan tangannya, gelombang betelki mengalir keluar, disertai dengan jeritan melengking, mereka bertiga tewas di tempat. Menyaksikan adegan ini, ketiga pria parubaya itu juga ketakutan. Qin Fei yang memandang mereka bertiga dengan dingin dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, apakah ada orang lain yang ikut bersamamu? Ya ya ya. Mereka bertiga menganggup dengan tergesa-gesa. Sial, beraninya kamu berbohong kepada kami. Elang salju bersayap ganda sangat marah. Qin Fei yang juga sangat marah, dan berkata dengan suara rendah, siapa? Salah satu dari mereka berkata, mereka sama seperti kita, para pemimpin suku besar di distrik keempat. Mereka. Jadi, ada lebih dari satu atau dua. Mata Qin Fei yang menjadi semakin menakutkan. Ya ya ya. Total ada delapan belas orang, semuanya adalah battle scene bintang satu. Saat kami masuk, kami tidak tahu di mana Anda berada, jadi kami dibagi menjadi empat kelompok dan mencari keempat arah. Kata mereka bertiga. Sial, begitu banyak orang yang datang, kamu benar-benar menganggap kami tinggi. Elang salju bersayap ganda tercengang. Enam orang di depan mereka, bersama dengan delapan belas orang, menghasilkan total dua puluh empat orang. Di antara mereka, tiga adalah battle scene bintang dua, dan dua puluh satu adalah battle scene bintang satu, barisan ini terlalu menakutkan. Elang salju bersayap ganda memandang Qin Fei yang dan berkata, sepertinya tebakan Anda benar, kedua master pagoda ini memiliki niat lain, jika tidak, mereka tidak akan mengirim begitu banyak orang untuk membunuh kita. Qin Fei yang menganggup dan mencoba mengirim pesan ke Fatso dan Wolf King, tapi tetap tidak ada jawaban. Matanya menjadi gelap, dan dia dengan tegas menyingkirkan kristal gambar itu. Dia berdiri dan melihat ke arah elang salju bersayap ganda, pergilah ke kastil kuno untuk beristirahat, dan jaga Luhong dan Trenggiling. Oke. Elang salju bersayap ganda mengangguk. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan elang salju bersayap ganda, Trenggiling, Luhong, dan api kehidupan menghilang tanpa jejak. Kastil kuno. Wajah Yan Wei penuh kecurigaan saat melihat ini. Qin Fei yang berkata, aku akan memberitahumu lebih banyak tentang kastil kuno nanti, pertama-tama bawa aku kedua temanku. Oke. Yan Wei mengangguk, lalu menunjuk ketiga pria parubaya itu dan bertanya bagaimana dengan mereka. Simpan itu untuk saat ini. Jika kedua temanku menemui kesialan, mereka tidak akan bisa mati meski mereka menginginkannya. Qin Fei yang berhenti setelah setiap kata, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Mendengar ini, ketiga pria itu pingsan, wajah mereka pucat seperti kertas, dan hati mereka dipenuhi keputus asaan. Karena mereka tahu. Tidak peduli apa hasilnya, Qin Fei yang tidak akan membiarkan mereka pergi. Yan Wei menatap Qin Fei yang dalam-dalam. Meskipun pemuda ini baik kepada orang-orang di sekitarnya, dia bisa jadi berdarah dingin dan tidak kenal ampun terhadap musuh-musuhnya. Dia tidak bisa dianggap enteng. Ke arah mana? Yan Wei bertanya. Barat. Kata Qin Fei yang. Suara mendesing. 814. Sebagai orang suci pertempuran bintang delapan, kecepatan Yan Wei secara alami jauh lebih cepat daripada kecepatan Qin Fei yang. Dalam waktu kurang dari 200 napas, kelompok itu kembali ke tempat Qin Fei yang pertama kali muncul. Qin Fei yang mengamati area di bawah dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah titik pertemuan yang telah kita sepakati sebelumnya. Yan Wei merasakannya dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. Tidak seorang pun, mereka seharusnya tidak kembali. Melanjutkan. Mata Qin Fei yang menjadi dingin saat dia berkata. Suara mendesing. Dengan adanya Yan Wei, Qin Fei yang tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia hanya perlu menemukan jejak Fatso dan Wolf King. Demikian pula. Dengan bantuan api kehidupan, dia tidak perlu memulihkan ki dan darahnya sama sekali. Hanya dalam 200 napas, dia telah memulihkan seperti gaki dan darahnya yang telah dijarah. Penampilan lamanya juga berangsur-angsur menjadi lebih mudah. Tunggu. Setelah sekitar 100 napas, Qin Fei yang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berteriak. Yan Wei menginjak rem dan berhenti di kehampaan. Qin Fei yang mengamati area di bawah dan matanya menjadi gelap sedikit demi sedikit. Gletser di bawahnya pecah dan berantakan. Dan jejak pertempuran semuanya baru. Itu sudah cukup untuk menunjukkan hal itu. Telah terjadi pertempuran di sini belum lama ini. Ada juga suasana tragis di kehampaan. Qin Fei yang menutup matanya dan merasakannya dengan hati-hati sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan cahaya terang muncul. Masih terlihat jelas bekas pertempuran di tempat ini. Dan ada jejak Aura Fatso dan Wolf King. Qin Fei yang melirik ketiga pria parubaya itu dan berkata kepada Yan Wei, ikuti jejak pertempuran dan cari. Dipahami. Yan Wei mengangguk. Saat mereka berempat melanjutkan pencarian, sisa-sisa pertempuran menjadi semakin intens. Apakah itu mereka? Sesaat kemudian, Yan Wei tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata. Qin Fei yang mengangkat kepalanya untuk melihat. Segera, dia melihat enam sosok tidak jelas di hadapannya. Namun jaraknya terlalu jauh. Dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, ketiga pria parubaya itu semuanya adalah orang suci pertempuran bintang dua dan bisa melihat mereka dengan jelas. Mendengar perkataan Yan Wei, salah satu dari mereka melirik ke belakang ke enam orang itu dan mengangguk. Itu mereka. Kecepatan Yan Wei jauh lebih cepat dari enam orang itu. Ketika pria parubaya itu menjawab, jaraknya semakin dekat. Kali ini, Qin Fei yang juga bisa melihatnya dengan jelas. Dari belakang, dia bisa melihat bahwa mereka adalah enam pria parubaya. Aura mereka sangat kuat, dan tingkat luka di tubuh mereka berbeda-beda. Di depan enam orang itu, ada dua sosok yang melarikan diri dengan panik. Itu adalah manusia dan serigala. Keduanya berlumuran darah dan tampak sangat menyedihkan. Itu benar. Mereka adalah Fatso dan Wolf King. Berengsek. Qin Fei yang mengepalkan tangannya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menakjubkan. Ketika ketiga pria parubaya melihat niat membunuh di mata Qin Fei yang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Hem. Tapi tiba-tiba, Yan Wei mengerutkan kening. Pandangannya melewati Wolf King dan Fatso dan melihat lebih jauh ke depan. Dia melihat sebuah gunung raksasa berdiri di atas tanah. Gunung raksasa itu mengjulang tinggi hingga ke awan. Warnanya benar-benar hitam. Dari jauh, tampak seperti binatang buas yang menakutkan sedang mengintai di sana, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Dan Fatso dan Wolf King berada tidak jauh dari gunung raksasa itu. Cepat hentikan mereka. Yan Wei buru-buru berteriak. Apa yang salah? Qin Fei yang bingung. Yan Wei berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu melihat gunung raksasa itu? Itulah gunung raksasa aneh yang saya ceritakan. Apa? Ekspresi Qin Fei yang berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung raksasa itu. Pupil matanya mengecil. Jika sebelumnya, dia mungkin masih memiliki sikap skeptis. Tapi sekarang, Yan Wei mengikutinya. Tidak mungkin dia berbohong padanya. Fatso, serigala bermata putih, cepat hindari gunung raksasa itu. Dia tiba-tiba meraung. Suaranya sekeras bel, bergema ke segala arah. Bos. Qin si kecil. Fatso dan Wolf King, yang sedang melarikan diri, mendengar suara Qin Fei Yang. Mata mereka dipenuhi ekstasi. Pada saat yang sama, enam orang yang mengejar Fatso dan Wolf King juga berhenti dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dengan heran. Kenam orang ini berasal dari wilayah keempat. Mereka hanya melihat bayangan Qin Fei Yang. Mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Jadi pada saat ini, ketika mereka melihat Qin Fei Yang secara langsung, mereka sedikit terkejut. Karena, sosok ilusi yang mereka lihat adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Tapi sekarang, orang yang muncul di hadapan mereka adalah seorang lelaki tua berambut putih. Jika bukan karena wajahnya yang sangat mirip, mereka tidak akan pernah percaya bahwa orang di depan mereka adalah Qin Fei Yang. Tapi yang paling mengejutkan mereka adalah mengapa ketiga pria parubaya itu bersama Qin Fei Yang. Dan mereka semua terluka. Desir. Yan Wei memimpin beberapa orang melewati kepala ke enam orang itu seperti kilat dan mendarat di depan Fatso dan Wolf King. Qin Fei Yang bertanya dengan prihatin, Apa kabar? Tunggu-tunggu. Jangan tanya kami dulu. Ceritakan dulu apa yang terjadi padamu. Fatso dan Wolf King terkejut. Penampilan Qin Fei Yang saat ini benar-benar membuat mereka takut. Qin Fei Yang menghela nafas, ceritanya panjang, akan kuceritakan nanti. Fatso menunjuk Yan Wei dan ketiga pria parubaya itu dan berkata, Lalu siapa mereka? Namanya Yan Wei. Dia salah satu dari kita. Adapun ketiga orang ini, mereka sama dengan mereka. Mereka di sini untuk membunuh kita. Qin Fei Yang memperkenalkan Yan Wei sebentar, lalu menoleh untuk melihat enam orang di depannya, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Salah satu dari kami. Fatso dan Wolf King saling berpandangan. Mengapa mereka tidak tahu bahwa ada orang seperti itu di pihak mereka? Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, Kenam orang itu memandang Qin Fei Yang dan Yan Wei, lalu memandang ketiga pria parubaya itu dan bertanya. Mereka bertiga merasa getir di hati dan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Mereka sekarang adalah tawananku. Imam besar suku Singa Hitam, Asap Merah, dan Chang Hai juga telah meninggal. Kata Qin Fei Yang. Mustahil. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika kamu memiliki senjata suci, kamu tidak akan menjadi tandingan mereka. Katakan sejujurnya, apakah kamu berinisiatif untuk tunduk pada Qin Fei Yang? Kenam orang itu meneriaki ketiga pria parubaya itu. Jangan memfitnah kami. Lihatlah kami sekarang. Apakah kami terlihat berinisiatif untuk tunduk padanya? Mereka bertiga sangat marah. Mereka memang sudah penuh dengan keluhan, namun mereka tidak menyangka akan diragukan oleh teman-temannya. Ini keterlaluan. Jika itu masalahnya, maka kamu benar-benar. Kenam orang itu bergumam, wajah mereka masih dipenuhi rasa tidak percaya. Tiga orang suci pertempuran bintang dua dan tiga orang suci pertempuran bintang satu benar-benar dimusnahkan. Ini sangat sulit untuk mereka terima. Ayo pergi. Namun, ketika ke enam orang itu sadar, mereka segera berbalik dan melarikan diri dengan panik. Jangan lari, tidak ada gunanya. Karena Yan Wei ini adalah seorang biksu pertempuran bintang delapan. Kali ini, kita semua akan mati. Ketiga pria parubaya itu menghela nafas tak berdaya. Biksu pertempuran bintang delapan. Mendengar ini, wajah ke enam orang itu langsung menjadi pucat. Tidak heran mereka dimusnahkan sepenuhnya. Ternyata Qin Fei Yang memiliki ahli menakutkan yang bersembunyi di sisinya. Tapi bukankah Master Menara mengatakan bahwa Qin Fei Yang hanya memiliki seorang wanita tua di sisinya? Apalagi wanita tua itu sudah menghilang. Bagaimana pria kekar ini bisa melompat keluar? Fatso dan Wolf King juga terkejut. Sein pertempuran bintang delapan. Dimana Qin Fei Yang menemukan pria yang begitu menakutkan. Qin Fei Yang tersenyum dingin dan menganggup ke arah Yan Wei. Yan Wei mengerti, dan kekuatan sucinya pun meraung. Tanpa ketegangan apapun, mereka berenam langsung terkurung di dalam kehampaan. Murid Wolf King menyusut. Dia mendekati Qin Fei Yang dan berbisik. Qin Zi kecil, siapa dia? Apakah dia dapat diandalkan? Sangat dapat diandalkan. Qin Fei Yang tersenyum. Yan Wei melirik Raja Serigala, lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya, bagaimana kita harus menghadapinya? Qin Fei Yang menunduk dan merenung. Tiba-tiba, dia berbalik dan melihat ke gunung raksasa itu. Matanya berbinar dan dia berkata, saya ingin melihat betapa anehnya gunung raksasa itu. Dipahami. Yan Wei tidak banyak bicara, tapi metodenya sangat menakutkan. Dengan lambayan tangannya yang lembut, kenam orang itu jatuh tak terkendali di depan gunung raksasa itu. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga tertinggal di belakang kenam orang itu dan menatap gunung raksasa itu. Gunung raksasa itu tingginya sekitar 50 ribu kaki. Tidak ada bunga atau pohon. Itu benar-benar kosong. Namun di kaki gunung di depan mereka, ada sebuah tangga batu hitam. Ia berbintik-bintik seperti ular piton raksasa, berkelok-kelok sampai ke puncak gunung. Naik. Teriak Yan Wei. Ini. Kenam orang itu saling memandang dengan heran. Apa yang mereka ketahui tentang gletser naga hitam adalah bahwa hal itu sangat berbahaya. Dan mereka tidak tahu apa-apa tentang bahaya tersembunyi dari gunung raksasa ini. Karena itu. Sekarang mereka sangat bingung. Mengapa Qin Fei Yang tidak membunuh mereka secara langsung, tetapi membiarkan mereka mendaki gunung raksasa ini? Selama kamu berhasil mencapai puncak gunung, aku akan melepaskanmu. Kata Qin Fei Yang. Benar-benar. Kenam orang itu sangat gembira. Meskipun gunung raksasa ini tampak misterius, mereka tidak merasakan bahaya apapun. Jadi menurut mereka, ini adalah sebuah harapan. Aku selalu menepati janjiku. Kata Qin Fei Yang. Mendengar itu, tiga pria parubaya di sebelahnya saling memandang, dan juga memandang Qin Fei Yang, dan bertanya, bisakah kita mencobanya juga? Tentu. Qin Fei Yang mengangguk. Sangat mudah. Mereka bertiga tercengang dan mau tidak mau melirik ke arah gunung raksasa itu dengan curiga. Mungkinkah ada misteri yang tersembunyi di gunung raksasa ini? Namun mereka juga tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain sekarang. Jika mereka tidak pergi, mereka pasti akan mati pada akhirnya. Jika mereka pergi, mereka mungkin bisa berjuang mencari jalan keluar. Fiuh. Mereka bertiga menarik nafas dalam-dalam, melangkah ke depan tangga batu, dan naik satu demi satu. Kenam orang itu juga mengikuti di belakang mereka dan menaiki tangga batu. Satu langkah. Tiga langkah. Tujuh langkah. Segera, sembilan orang itu menginjak langkah ke sepuluh, tetapi tidak ada nyawa yang hilang seperti yang dikatakan Yan Wei. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Yan Wei, matanya penuh kebingungan. Jangan khawatir. Yan Wei hanya mengucapkan kalimat ini, lalu terdiam, tapi melihat ke belakang sembilan orang itu, matanya berkedip-kedip. Setelah beberapa langkah lagi, ketiga pria parubaya itu akhirnya menghela nafas lega saat melihat tidak ada bahaya. Langsung. Mereka bertiga menoleh pada saat yang sama, menatap Qin Fei Yang dengan dingin, dan kemudian bergegas ke puncak gunung dengan kecepatan penuh. Saat sembilan orang itu menginjak anak tangga ke-dua puluh, mata Yan Wei berbinar, dan berkata, perhatikan penampilan mereka. Hmm. Qin Fei Yang memandang Yan Wei dengan curiga, mengangkat kepalanya dan mengamati sembilan orang itu dengan cermat. Aku berkata, bisakah kamu berhenti membuat kami tegang? Tidak bisakah kamu mengatakannya saja? Wolf King dan Fakso menatap mereka berdua dengan marah, sama sekali tidak mengerti apa yang mereka berdua bicarakan. Itu di sini. 815. Saat Yan Wei berbicara, Qin Fei Yang sepertinya menyadari sesuatu dan matanya bergetar. Apa yang muncul? Fakso dan Wolf King terkejut dan melihat ke sembilan orang itu, tapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Qin Fei Yang berkata, lihatlah rambut mereka. Rambut. Fakso dan Wolf King tercengang. Mata mereka berbalik dan tertuju pada rambut sembilan orang itu, dan pupil mereka tiba-tiba menyusut. Rambut ke sembilan orang itu awalnya berwarna hitam, tetapi saat ini, sebenarnya ada helayan rambut putih. Wolf King bertanya, ada apa dengan mereka? Umur hidup mereka dirampok oleh gunung raksasa. Kata Yan Wei. Apa? Umur hidup mereka dirampok? Seorang pria dan satu serigala menjadi pucat karena ketakutan. Apa sih gunung raksasa ini? Itu benar-benar dapat merampas umur makhluk hidup. Kesembilan orang itu semuanya membelakangi mereka, jadi mereka hanya bisa melihat perubahan pada rambut mereka. Adapun perubahan wajah mereka, mereka masih belum mengetahuinya. Namun mereka dapat membayangkan bahwa mereka pasti menua secara bertahap saat ini. Dan kesembilan orang itu sepertinya tidak menyadari fenomena ini. Tapi segera, orang yang berjalan di belakang memperhatikan perubahan pada rambut orang di depan. Orang itu terkejut dan bertanya, Saudara Hei, mengapa rambutmu memutih? Apa yang menjadi putih? Orang di depan tertegun dan menoleh untuk melihat orang di belakang dengan curiga. Dan saat mereka menoleh, ekspresi mereka membeku. Karena mereka berdua saling melihat wajah satu sama lain. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga melihat wajah orang di depan. Orang itu adalah pria kekar. Semula keningnya penuh dan wajahnya bulat, namun kini muncul lapisan kerutan kering. Apa yang sedang terjadi? Keduanya terkejut. Setelah diucapkan oleh mereka berdua, yang lain juga memperhatikan perubahan pada tubuh mereka. Tanpa keraguan. Kesembilan orang itu menjadi panik. Mereka tidak mengerti mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Ada yang aneh di sini, kita tidak bisa terus naik, cepat mundur. Salah satu dari mereka berteriak. Ledakan. Namun sebelum dia selesai berbicara, Yan Wei mengangkat lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Aliran betelki menyembur keluar dan berubah menjadi aliran cahaya, langsung memasuki bagian belakang kepala orang itu. Ah! Diiringi teriakan yang melengking, pria tersebut terjatuh ke tanah dan tewas di tempat. Tubuhnya terguling menuruni tangga batu seperti bola karet. Melihat ini, wajah delapan orang lainnya berubah drastis saat mereka melihat Yan Wei, mata mereka dipenuhi ketakutan. Melanjutkan. Yan Wei berkata dengan dingin. Delapan dari mereka gemetar dan buru-buru berbalik. Dengan hati penuh keputus asaan, mereka berlari menuju puncak gunung. Mereka sangat ketakutan. Namun, mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan. Mereka pun menyayangkannya. Bahkan ususnya pun berwarna hijau karena penyesalan. Jika dia lebih rasional saat itu, dia tidak akan datang ke gelet serenaga hitam dan berakhir dalam keadaan seperti itu. Jika mereka diberi pilihan lain, mereka lebih memilih menyinggung master pagoda daripada memprovokasi Qin Fei Yang. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Semuanya, jangan menyerah. Kita masih punya kesempatan. Selama kita mencapai puncak dalam sekali jalan, kita pasti akan baik-baik saja. Seorang pria parubaya yang berlari di depan meraung. Namun, bahkan dia sendiri tidak berani mempercayai kata-kata tersebut. Lebih-lebih lagi. Semakin cepat mereka bergerak, semakin cepat pula mereka menua. Dalam waktu kurang dari lima nafas. Kedelapan dari mereka sudah memiliki kerutan di seluruh wajah mereka, dan rambut mereka semuanya menjadi seputih salju. Tubuh mereka yang semula kuat kini hanya tinggal kulit dan tulang. Bahkan basis budidaya mereka menurun selangkah demi selangkah. Sepuluh napas berlalu. Delapan dari mereka tidak bisa lari lagi. Mereka terengah-engah dan tidak punya tenaga lagi. Basis budidayanya telah jatuh ke tingkat master perang, seolah-olah dia akan mati. Qin Fei Yang, kamu bajingan, aku mengutukmu untuk mati secara mengerikan. Kamu iblis, cepat atau lambat kamu akan dikuburkan bersama kami. Mereka berbaring di tangga batu, menatap Qin Fei Yang dengan kebencian. Dengan nafas terakhir mereka, mereka meraum dengan ganas. Tidak lama kemudian, delapan di antaranya seperti pelita yang kehabisan minyak. Hidup mereka berakhir ketika mereka jatuh ke tanah dan mati. Yan Wei akhirnya mengalihkan pandangannya, menatap Qin Fei Yang, dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Sangat menakutkan. Qin Fei Yang menelan ludahnya, pakaiannya basah oleh keringat dingin. Mengapa ini terjadi? Wolf King dan Fatso memandang Yan Wei dengan curiga. Saya juga tidak tahu. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Setelah merenung beberapa saat, dia berkata lagi, tetapi yang saya yakini adalah pasti ada sesuatu di puncak gunung itu. Saudaraku, terbanglah dan lihatlah. Wolf King melompat dan terbang menuju langit. Meski gunung raksasa ini bisa merenggut nyawa seseorang, selama tidak mendekatinya, tidak masalah. Yan Wei berkata, Jangan buang energimu, kamu tidak dapat melihat apapun. Tentu saja, Wolf King tidak mau mendengarkan. Dia terbang ke ketinggian yang sama dengan puncak gunung dan melihatnya. Namun, sepertinya ada selubung misterius yang menutupi puncak gunung, menghalangi pandangannya. Qin Fei Yang dan Fatso juga terbang ke langit satu demi satu. Mereka berdiri di samping Wolf King dan mengamati puncak gunung. Perasaan yang diberikan puncak gunung kepada mereka seperti melihat bunga di tengah kabut. Ini sangat aneh. Dalam enam bulan terakhir, saya sudah berkali-kali ke sini, tapi saya tidak pernah bisa melihat pemandangan di puncak gunung dengan jelas. Yan Wei juga terbang dan berdiri di samping mereka, memandangi gunung piksyu. Wolf King dan Fatso melirik Yan Wei, lalu melihat ke puncak gunung lagi. Ada sedikit keinginan di mata mereka, tapi lebih dari itu, ada ketakutan. Qin Fei Yang melirik pria dan serigala itu, lalu menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran Fatso dan Wolf King? Terus terang. Dia juga ingin naik dan melihat apa yang ada di sana. Tapi apa yang harus dia lakukan agar nyawanya tidak diambil? Melihat ekspresi kedua pria dan serigala itu, Yan Wei mengerutkan kening dan berkata, saya menyarankan Anda untuk menyerah, karena Anda tidak memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di tempat ini. Aku tahu. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum, masih ada beberapa ikan kecil yang melompat-lompat. Saya harus merepotkan Anda untuk menangani semuanya. Dan Yan Wei menganggup, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang tanpa jejak. Wolf King tertegun dan bertanya dengan curiga, Qin Zi kecil, mengapa dia begitu patuh padamu? Qin Fei Yang tersenyum tipis dan menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya secara detail. Berengsek! Kalian benar-benar berani menghidupkan kembali pedang guntur surgawi dengan paksa. Bukankah kalian terlalu berani? Setelah mendengarkan, Fatso dan Wolf King tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya akan mengalami begitu banyak perubahan selama mereka berpisah. Kamu hanya bisa menuai apa yang kamu tabur. Lihat sekarang, dengan seorang biksu pertempuran bintang delapan yang menjaga kita, siapa yang berani memprovokasi kita? Qin Fei Yang tertawa. He he, sungguh tidak rugi. Fatso tertawa nakal. Raja Serigala menatap ke puncak gunung, alisnya terjalin erat. Apa yang Anda pikirkan? Qin Fei Yang bertanya. Wolf King berkata, Saya sedang berpikir, mungkinkah benda di puncak gunung itu ada hubungannya dengan naga hitam? Wajah Fatso berkedut, dan dia berkata, Apakah kamu bodoh? Naga hitam itu hanyalah legenda. Wolf King berkata, Meskipun itu legenda, itu belum tentu salah. Ya, legenda juga benar. Qin Fei Yang mengangguk. Eh. Fatso tercengang. Dia memandang Qin Fei Yang dan Raja Serigala tanpa berkata-kata, menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalian semua terobsesi. Wolf King mengabaikannya dan memandang Qin Fei Yang, kita harus menemukan cara untuk naik dan melihatnya. Aku baru saja memikirkannya, tapi tidak ada cara untuk naik. Kata Qin Fei Yang. Chang Sui, kastil kuno, dan tulang rusuk ngutian yang tidak bisa melakukannya. Raja Serigala mengerutkan kening. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, kita harus mencoba untuk mengetahuinya. Faktanya, dia merasa kastil kuno dan Chang Sui harus mampu melakukannya. Hingga saat ini, ia masih ingat bahwa Chang Sui lah yang menyelamatkannya saat ia dihadang oleh monyet suci di Ngarai di bawah reruntuhan. Selanjutnya, dia dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dan memasuki lorong gelap langsung ke dalam ruangan gelap dengan api kehidupan. Demikian pula. Terakhir kali, Nyonya misterius menggunakan segel budak untuk memperbudaknya secara paksa. Kastil kuno juga lah yang menyelamatkannya dan membantunya menguasai metode budidaya dan metode untuk membuka segel budak. Meski kastil kuno dan Chang Sui hanya membantunya sekali, itu sudah cukup membuktikan bahwa kedua hal ini luar biasa. Namun, entah itu kastil kuno atau Chang Sui, mereka tidak berada di bawah kendalinya. Dia tidak punya pilihan sama sekali. Singkatnya, apakah kastil kuno dan Chang Sui akan membantunya atau tidak, itu bukan terserah dia. Ada pun tulang rusuk Mutianyang, sangat sulit untuk dikatakan. Bagaimanapun, dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Mutianyang. Tidakkah kamu merasa ada yang tidak beres? Tiba-tiba, Fatso melirik ke puncak raksasa itu dan berkata dengan curiga. Apa yang salah? Raja Serigala terkejut. Gletser Naga Hitam adalah kawasan terlarang yang terkenal di benua terlupakan. Pasti banyak orang yang mengetahui tentang warisan yang ditinggalkan oleh Naga Hitam. Karena mereka mengetahuinya, meskipun legenda tersebut belum terkonfirmasi, banyak orang akan mengambil risiko untuk datang dan mencarinya. Selama mereka masuk, mereka pasti akan menemukan tempat ini. Dan ketika mereka datang, mereka akan mati. Tapi kenapa tidak ada satupun kerangka di sini? Kata Fatso. Itu benar. Qin Fei Yang dan Raja Serigala saling memandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Jika Fatso tidak menyebutkannya, mereka tidak akan menyadarinya. Wolf King melirik ke puncak raksasa dan tiba-tiba terkunci di suatu tempat, berseru, lihat mayat sembilan orang itu. Hem. Qin Fei Yang dan Raja Serigala menunduk untuk melihat, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka melihat kesembilan mayat itu berubah menjadi hitam sedikit demi sedikit, hingga akhirnya seolah-olah direndam dalam tinta. Bagaimana perubahan aneh ini bisa terjadi? Kedua pria dan satu Serigala sangat terkejut. Namun segera setelah itu, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Sembilan mayat itu tiba-tiba mengeluarkan gumpalan api hitam, menyebar ke seluruh tubuh mereka. Sekitar lima atau enam kali, sembilan mayat dibakar menjadi abu, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Namun api hitamnya tidak menghilang, sebaliknya, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Suara mendesing. Segera setelah. Sembilan kelompok api hitam membubung ke langit, berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju puncak gunung, dan segera menghilang. Mereka tidak hanya merampas umur mereka, mereka bahkan tidak melepaskan mayat mereka, ini terlalu kejam. Melihat pemandangan ini, mata Fatso dan Wolf King hampir keluar. Qin Fei yang juga tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Tempat ini sangat aneh di mana-mana. Hari ini, saya harus mencari tahu apa yang ada di puncak gunung itu. Setelah Wolf King sadar kembali, dia mengeluarkan tulang rusuknya dan bergegas menuju tangga batu di kaki gunung. Jangan gegabuh. Ekspresi Qin Fei yang tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berteriak. Jangan khawatir, jika tulang rusuk ini tidak berguna, aku akan segera mundur. Wolf King berkata tanpa menoleh ke belakang dan mendarat di depan tangga batu. Qin Fei yang mengangkat alisnya, menukik ke bawah, dan mendarat di belakang Wolf King. Fatso mengikuti dari belakang. Hati-hati. Melihat punggung Wolf King, Qin Fei yang memperingatkan dan tidak menghentikannya. 816. Wolf King mengangguk, menarik nafas dalam-dalam, dan dengan tegas melangkah ke tangga batu. Ia telah melihat situasi sembilan orang dengan matanya sendiri, jadi ia sangat berhati-hati dan selalu memperhatikan perubahan pada tubuhnya. Tatapan Qin Fei yang dan si gendut juga tertuju padanya sepanjang waktu. Satu langkah. Dua langkah. Ketika mencapai langkah ke-20, Wolf King dengan jelas merasakan ada sesuatu di tubuhnya yang hilang. Ia tahu bahwa benda yang mati ini adalah umurnya. Namun ia tidak mundur. Ia mengencangkan tulang rusuk di tangannya dan terus berjalan. Saat ia bergerak maju selangkah demi selangkah, situasi sembilan orang itu juga terjadi padanya. Rambut putih di sekujur tubuhnya awalnya cerah dan berwarna-warni. Namun saat ini, secara bertahap meredup. Kulitnya juga tampak kehilangan kelembapan dan perlahan mengkerut. Saat mencapai langkah ke-100, rambutnya sudah rontok, dan matanya yang cerah menjadi keruh. Namun tulang rusuk pada cakarnya tidak bereaksi sama sekali. Tidak bisakah? Ia berhenti dan melihat ke puncak gunung, tidak mau menyerah. Turun. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berteriak. Jangan impulsif. Fatso juga berteriak cemas. Wolf King menundukkan kepalanya dan memandang keduanya dalam diam. Kemudian ia melihat ke puncak gunung dan bergumam, saya belum mencapai batas kemampuan saya. Butuh satu langkah maju. Bajingan. Qin Fei Yang marah. Bukankah dikatakan bahwa ia akan mundur jika tidak dapat melakukannya? Apa yang harus kita lakukan? Fatso memandang Qin Fei Yang dan bertanya dengan cemas. Aku akan pergi dan menurunkannya. Qin Fei Yang mengertakkan gigi dan hendak bergegas menaiki tangga batu. Berdengung. Tapi saat ini, tulang rusuk pada cakar Wolf King tiba-tiba mekar dengan cahaya terang. Begitu cahaya ini muncul, ia bergegas menuju Wolf King dan memadatkan perisai cahaya yang menyilaukan di tubuhnya. Hmm, Qin Fei Yang tercengang. Dia sama sekali tidak asing dengan pemandangan ini. Saat itu, ketika dia dan Ren Wu Shuang meninggalkan reruntuhan, tulang rusuknya melindungi mereka seperti ini. Fatso juga melihat ke arah tulang rusuknya dengan kaget dan berkata, apakah ini berarti berguna? Qin Fei Yang mengangguk. Melihat Wolf King lagi, matanya penuh dengan keterkejutan saat ini. Kamu benar-benar tidak mengecewakan harapanku padamu. Ia menundukkan kepalanya dan terkeke pada tulang rusuknya, lalu mengambil langkah besar dan berlari menaiki tangga. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, Yan terbang di udara, seperti kilat, dan mendarat di samping Qin Fei Yang dan memandang Wolf di tangga batu dengan heran. Fatso tersenyum bangga dan berkata, apakah kamu tidak melihat semuanya? Pupil mata Yan Wei mengerut saat dia bertanya, apakah itu mengenai tulang? Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Lemak memutar matanya. Yan tak tertandingi. Bagaimana satu tulang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Lelucon yang luar biasa. Jangan meremehkannya, itu bukan tulang biasa. Benar, apakah kamu sudah berurusan dengan kentang goreng kecil itu? Tanya Fatso Wushuang. Ya, tidak ada satupun yang tersisa. Yan Wei mengangguk. Luar biasa. Fatso Wushuang mengacungkannya dan berkata dengan bangga, tetapi dibandingkan dengan kami, kamu masih jauh dari itu. Yan Wei memutar matanya ke arahnya, tapi tidak membantah. Dalam enam bulan terakhir, dia telah mencoba mendaki gunung ini lebih dari satu kali, namun dia tidak pernah berhasil. Tapi sekarang, serigala itu hampir setengah jalan mendaki gunung. Berdasarkan situasi saat ini, mungkin memang bisa mencapai puncaknya. Tiba-tiba, Yan Wei sepertinya memikirkan sesuatu, dan memandang Kin Feiyang, siapa kamu sebenarnya? Kin Feiyang tersenyum tipis, kami bukan dari benua yang terlupakan. Apa? Wajah Yan Wei berubah, mereka bukan dari sini. Fatso bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang kekaisaran Kin Besar? Kekaisaran Kin yang hebat. Yan Wei merenung sejenak, dan menggelengkan kepalanya, belum pernah mendengarnya. Bos, sepertinya kerajaan Kin Besarmu tidak terlalu terkenal. Fatso Wushuang tertawa. Kin Feiyang memutar matanya ke arahnya. Benua yang terlupakan dan kekaisaran Kin Besar tidak berada di tempat yang sama, jadi wajar jika Yan Wei tidak mengetahuinya. Juga, apa yang dia maksud dengan kekaisaran Kin Besarnya? Meskipun dia adalah putra kaisar, bukankah dia sudah dicopot dari jabatannya sebagai pangeran? Bahkan jika dia masih seorang pangeran, dia tidak bisa mengatakan bahwa kekaisaran Kin Besar adalah miliknya. Jika ini didengar oleh orang-orang di ibu kota kekaisaran, mereka pasti akan menuduhnya melakukan pengkhianatan. Yang terpenting, jika seseorang yang tidak mengetahuinya mendengar hal ini, mereka akan mengira bahwa dia adalah penguasa suatu negara. Seperti yang diharapkan. Yan Wei salah paham, dan menatap Kin Feiyang dengan kaget, saya tidak menyangka Anda akan menjadi raja di usia yang begitu muda. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kin Feiyang tersenyum pahit. Saya tidak berbicara omong kosong, meskipun tidak sekarang, saya pasti akan melakukannya di masa depan. Fatso Wushuang menyela dengan serius. Diam. Kin Feiyang memelototinya dengan marah, pembuluh darah didahinya menonjol. He he. Fatso Wushuang tertawa dan mengangkat kepalanya untuk melihat Wolf King. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berseru bagaimana ini bisa terjadi. Kin Feiyang dan Yan Wei terkejut, dan buru-buru mengangkat kepala untuk melihat, ekspresi mereka juga berubah. Pada saat ini, Raja Serigala sudah setengah jalan mendaki gunung. Namun, pada suatu saat, penghalang cahaya telah menghilang. Tulang rusuk pada cakar Wolf King juga diam, tanpa cahaya sedikit pun. Melihat penampilan Wolf King, matanya keruh, dan dia tampak sangat tua, seolah-olah dia sakit parah. Cepat turun. Kin Feiyang meraung. Wolf King pun segera berbalik dan berlari ke bawah, namun langkahnya goyah dan tidak stabil. Fatso Wushuang berkata dengan suara yang dalam, bos, saudara Serigala pasti tidak akan bisa bertahan lama, lukamu belum sembuh, jadi tidak cocok bagimu untuk mengambil risiko, aku akan naik dan menyelamatkan dia. Oke. Kin Feiyang mengangguk. Suara mendesing. Fatso Wushuang segera mengeluarkan tulang rusuknya, menggunakan kembali ke satu langkah, menginjak tangga batu, dan bergegas menuju Wolf King. Segera. Penampilan Fatso mulai berubah. Namun tidak lama kemudian, tulang rusuk di tangannya juga mekar dengan sinar cemerlang, membentuk penghalang untuk melindunginya. Yan Wei berkata dengan heran, tulang-tulang ini milik siapa? Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Pemilik tulang rusuk ini adalah orang yang kuat bertahun-tahun yang lalu. Saya tidak tahu seberapa kuat dia, tapi dia pasti sangat kuat. Tapi sekarang tampaknya hanya dengan tulang rusuk ini saja, mustahil mencapai puncak gunung. Kata Kin Feiyang. Tidak lama kemudian, Fatso Wushuang membawa Wolf King kembali ke sisi Kin Feiyang. Kin Feiyang juga segera mengeluarkan pil penyembuhan, pil pertempuran Qi, dan pil umur panjang, dan memberikannya kepada Wolf King. Setelah pulih, Wolf King berdiri dan menatap ke puncak raksasa, dan berkata dengan marah, kita telah mencapai setengah jalan mendaki gunung dan masih gagal, sungguh menyebalkan. Senang rasanya bisa kembali hidup-hidup. Kin Feiyang menatapnya, melihat ke puncak gunung, dan berpikir, seharusnya bukan puncak raksasa inilah yang mencuri umur makhluk hidup, tetapi benda yang ada di puncak gunung. Kenapa kita tidak mencoba menggunakan kastil dan Chang Sue lagi? Desak Raja Serigala. Ini. Kin Feiyang ragu-ragu, dan akhirnya mengangguk. Oke, tapi kita harus menunggu sampai kita pulih ke kondisi puncak sebelum naik. Oke. Raja Serigala mengangguk. Kin Feiyang menoleh ke Yan Wei dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak ingin tahu tentang kastil? Aku akan mengantarmu masuk sekarang. Dengan lambayan tangannya, sekelompok orang tiba-tiba muncul di kastil. Dengan bantuan api kehidupan, Luhong dan Trenggiling telah terbangun. Situasi elang salju bersayap ganda jauh lebih baik. Wolf King dan Fatso pun segera berjalan ke sisi api kehidupan, menyerap energi kehidupan untuk menyembuhkan luka mereka. Yan Wei, sebaliknya, memandang kastil dengan heran. Adapun Kin Feiyang, dia berdiri di samping Yan Wei, tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sesaat kemudian, Yan Wei menarik napas dingin dan berkata, ini bukan harta karun luar angkasa, kan? Memang. Kin Feiyang mengangguk. Ini, ini, ini. Harta karun luar angkasa adalah benda suci yang legendaris, bagaimana kamu mendapatkannya. Yan Wei kaget. Kin Feiyang berkata, seorang lelaki tua menyerahkannya padaku. Pria tua. Yan Wei tercengang. Tampaknya identitas orang tersebut tidak sesederhana yang dia katakan sebelumnya. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum tipis, apakah kamu tidak akan memperkenalkan dirimu? Yan Wei terdiam. Melirik ke arah Fatso dan yang lainnya, ada sedikit kewaspadaan di matanya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Mereka yang bisa memasuki kastil semuanya adalah temanku, mereka pasti bisa dipercaya. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, kewaspadaan Yan Wei menghilang. Namun sikapnya membuat Wolf King, Fatso dan yang lainnya tidak senang. Misterius, saya tidak percaya Anda berasal dari Kerajaan Ilahi Pusat. Raja Serigala mengerucutkan bibirnya. Yan Wei terkejut dan berkata, apakah Anda pernah ke Kerajaan Ilahi Pusat? Raja Serigala tercengang. Memutar matanya, dia berpura-pura dalam dan berkata, tentu saja. Semangat Yan Wei terangkat, dan ada tatapan kerinduan di matanya, seperti apa Kerajaan Ilahi Pusat? Bisakah Anda memberi tahu saya tentang hal itu? Eh. Raja Serigala tercengang. Dia hanya ingin menggoda Yan Wei, dia tidak menyangka dia akan benar-benar mempercayainya. Kin Feiyang memandang Wolf King dengan bercanda dan berkata, katakan padaku, aku juga ingin tahu. Raja Serigala merasa malu. Dia bahkan tidak tahu di mana Central Divine Kingdom berada, bagaimana dia bisa tahu seperti apa Central Divine Kingdom itu. Jangan membual jika kamu tidak tahu. Kin Feiyang memutar matanya dan menatap Yan Wei tanpa daya, mereka adalah sekelompok orang tidak senonoh, jangan dengarkan omong kosong mereka. Hanya membual. Wajah Yan Wei berkedut, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa dan berkata, saya adalah pemimpin suku Harimau Surgawi di Distrik Kedelapan. Distrik Kedelapan. Ekspresi semua orang membeku. Meskipun tidak memiliki latar belakang yang kuat sebagai Kerajaan Ilahi Pusat, cukup mengejutkan karena datang dari Distrik Kedelapan. Apakah sukumu sangat kuat? Lu Hong bertanya. Lumayan, dia adalah salah satu dari tiga suku super di Distrik Kedelapan. Termasuk aku, total ada dua orang suci pertempuran bintang delapan di suku itu. Kata Yan Wei. Dua Battlesain bintang delapan. Mata Lu Hong bergetar dan bertanya lagi, ada berapa Battlesain bintang satu hingga bintang tujuh. Yan Wei berpikir sejenak, dan berkata, seharusnya ada sekitar seratus. Berengsek! Lebih dari seratus Battlesain, bukankah ini terlalu menakutkan? Beberapa dari mereka saling memandang. Mereka tidak menyangka orang ini memiliki kekuatan yang begitu kuat di belakangnya. Langsung, Fatso dan yang lainnya menjadi bersemangat. Sekarang Yan Wei mengikuti Qin Fei Yang, kekuatan di belakang Yan Wei secara alami dapat digunakan oleh Qin Fei Yang. Dengan kata lain, Qin Fei Yang sekarang memiliki pasukan orang suci pertempuran di tangannya. Yan Wei melirik beberapa dari mereka dan mengetahui apa yang mereka pikirkan dari ekspresi mereka. Dia berbalik menghadap Qin Fei Yang dan membungkuh, meskipun saya mengikuti Anda sekarang, saya harap Anda tidak memaksa orang-orang saya. Fatso dan yang lainnya tidak puas. Kekuatan apa? Bukankah ini hal yang biasa? Kalian semua, jaga sikapmu. Qin Fei Yang memandang beberapa dari mereka dengan tidak senang, memandang Yan Wei dan tersenyum, jangan khawatir, saya tidak akan memaksa mereka melakukan apapun, dan saya tidak akan memaksa Anda untuk membuat keputusan apapun. 817 Namun, Yan Wei tidak tahu bahwa Qin Fei Yang masih memiliki kalimat yang tidak dia ucapkan. Meskipun dia tidak akan memaksa mereka, dia akan menggunakan metode lain untuk membuat orang-orang itu mengikutinya dengan sukarela. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Qin Fei Yang dan Fatso adalah orang pertama yang pulih dari luka mereka, dan darah serta ki mereka yang hilang juga pulih. Luhong dan Wolf King masih dalam masa pemulihan. Bagaimanapun, mereka tidak menyatu dengan api kehidupan, jadi secara alami mereka tidak pulih secepat Qin Fei Yang dan Fatso. Fatso bangkit dan berkata dengan tidak sabar, Bos, ayo mulai. Qin Fei Yang mengangguk. Wolf King buru-buru membuka matanya dan berkata, Jangan, tunggu aku. Qin Fei Yang tertegun, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata sambil tersenyum, Oke, aku akan menunggumu. Aku juga punya sesuatu untuk diselidiki. Apa itu? Raja Serigala bertanya. Keluar. Kita tidak bisa terjebak di tempat ini selama sisa hidup kita. Kata Qin Fei Yang. Yan Wei pun menjadi heboh saat mendengar kata, Keluar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan meninggalkan kastil bersama Yan Wei. Melihat puncak raksasa, Qin Fei Yang memandang Yan Wei dan berkata, Dalam setengah tahun terakhir, apakah kamu sudah menemukan jalan keluar? Yan Wei menunjuk ke segala arah dan berkata, Kita bisa pergi ke segala arah gletser naga hitam. Hmm. Qin Fei Yang tercengang. Namun, ada kekuatan misterius di segala arah yang memutus kontak dengan dunia luar. Kata Yan Wei. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Kekuatan misterius macam apa? Aneh sekali, aku akan mengantarmu ke sana untuk melihatnya. Setelah Yan Wei mengatakan itu, Aura sucinya melonjak, Menyapu Qin Fei Yang, Dan melesat ke arah yang acak. Sekitar setengah jam kemudian, Keduanya mendarat di udara di atas punggung gunung. Di depan punggung gunung, Terdapat dataran hitam luas di mana tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Di ujung dataran, Masih ada gletser yang tak berujung. Namun, Perbedaannya adalah gletsernya seputih salju. Lebih-lebih lagi. Di gletser, Orang dapat melihat dengan jelas segala jenis bunga dan pepohonan, Serta segala jenis burung dan binatang buas. Itu adalah pemandangan yang penuh vitalitas. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Fei Yang bingung. Itulah dunia luar, Dan dataran hitam di depan kita ini adalah garis pemisahnya. Kata Yan Wei. Jadi maksudmu kita bisa meninggalkan gletser naga hitam Selama kita meninggalkan dataran hitam? Kata Qin Fei Yang. Ya. Tetapi jika kamu ingin pergi, Itu tidak akan mungkin terjadi. Yan Wei menghela nafas. Qin Fei Yang mengamati dataran hitam Dan perlahan mengerutkan kening. Dataran hitam sepertinya tidak ada bedanya Dengan gletser naga hitam lainnya. Selain itu, Dia tidak dapat merasakan kekuatan misterius Yang dibicarakan Yan Wei. Tiba-tiba, Qin Fei Yang maju selangkah Dan mendarat di dataran hitam. Langsung. Dia merasakan kekuatan tak kasat mata Menyelimuti dirinya. Kembali dengan cepat. Pada saat yang sama, Wajah Yan Wei berubah Dan dia buru-buru berteriak pada Qin Fei Yang. Tapi Qin Fei Yang tidak bergerak, Dan dengan hati-hati merasakan Kekuatan misterius itu. Eh. Tiba-tiba. Ada sedikit kebingungan di matanya. Kekuatan misterius ini Tidak hanya tidak memberinya rasa krisis, Sebaliknya, Memberinya vitalitas yang tak terlukiskan. Tiba-tiba dia merasa Beberapa tahun lebih muda. Bodoh. Melihat ini. Yan Wei diam-diam mengutuk Dan buru-buru menukik ke bawah Dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Kemudian dia meraih lengan Qin Fei Yang Dan dengan paksa menarik kembali Qin Fei Yang. Ada apa? Bukankah tidak ada bahaya di sini? Qin Fei Yang memandangnya dengan bingung. Sebaliknya, Baru saja kamu berada setengah kaki Di gerbang neraka. Yan Wei mengamati dataran hitam Dengan wajah bermartabat. Gerbang neraka. Mata Qin Fei Yang bergetar Dan dia berkata, Apa yang terjadi? Kekuatan misterius di sini Diberkahi dengan kekuatan hidup Yang sangat istimewa. Itu akan membuatmu lebih muda Dan lebih energi. Bahkan bisa membuat seseorang Yang mendekati akhir hidupnya Meremajakan. Kata Yan Wei. Qin Fei Yang memandang kehampaan Dengan heran dan berkata, Bukankah ini hal yang baik? Hal yang bagus. Yan Wei meliriknya sambil mencibir Dan hendak berbicara. Tapi saat ini. Digletser di luar dataran, Seekor elang hitam secara Tidak sengaja terbang Ke langit di atas dataran. Yan Wei berkata, Perhatikan baik-baik. Qin Fei Yang mengangkat Kepalanya dan menatap elang itu. Elang itu tidak besar, Sekitar 5 atau 6 meter, Dan budidayanya juga tidak kuat. Itu adalah Marsial Grandmaster Bintang 5. Saat pertama kali Memasuki langit di atas dataran, Ia sangat bahagia Dan penuh vitalitas. Terlihat bahwa Ia sangat menyukai Kekuatan misterius itu. Namun segera, Tubuhnya mulai menyusut Secara bertahap. Dan budidayanya juga menurun. Elang panik. Ia, Yang belum membuka kecerdasannya, Secara Naluria ingin berbalik Dan meninggalkan tempat berbahaya ini. Namun ternyata ia tidak bisa Meninggalkan dataran hitam, Seolah-olah ada penghalang Tak terlihat di depannya. Ia berteriak dengan gila-gilaan, Penuh ketidakberdayaan. Tubuhnya juga semakin mengecil. Tubuh aslinya yang berukuran 5 atau 6 meter kini Hanya tinggal 2 meter. Budidayanya juga jatuh Ke tangan Master Bela Diri. Namun, Ini belum berakhir. Tubuhnya masih menyusut, Dan budidayanya masih menurun. Tiba-tiba, Ia menemukan Qin Fei Yang dan Yan Wei, Mengepakan sayapnya Dan terbang ke arah mereka Dengan gila. Namun setelah terbang Beberapa meter, Tubuhnya menyusut hingga Setengah meter Dan jatuh ke tanah dengan keras. Budidayanya juga hilang seluruhnya, Dan ia menjadi elang biasa. Namun, Kejadian mengejutkan Baru saja dimulai. Elang yang jatuh ke tanah Masih mengecil, Dan bulunya juga berganti. Dalam sekejap, Ukurannya hanya sebesar telapak tangan, Seperti anak ayam yang baru lahir. Saat berikutnya, Elang seukuran telapak tangan Berubah menjadi genangan darah Dan menyatu dengan tanah. Ini, Petik 2. Qin Fei Yang, Yang telah menyaksikan Seluruh proses dengan matanya sendiri, Memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Kehidupan yang ekstrim adalah kematian. Sebenarnya disini juga Merampas umur makhluk hidup, Tapi caranya kebalikan Dari puncak raksasa. Puncak raksasanya adalah Membiarkan Anda menua sedikit Demi sedikit Hingga hidup Anda berakhir. Dan disini, Membiarkanmu meremajakan, Selangkah demi selangkah Kembali ke asal, Yaitu kembali ke sebelum Kamu dilahirkan. Ini juga semacam kematian. Yan Wei mengalihkan pandangannya Dan menatap Qin Fei Yang, Berkata, Sekarang, Apakah kamu masih berpikir Tidak ada bahaya disini? Qin Fei Yang menelan ludahnya. Kembali ke asal, Kembali ke sebelum Anda dilahirkan, Kemampuan ini terlalu menantang surga. Apa kekuatan misterius ini? Dari mana asalnya? Dan semakin kuat orang tersebut, Semakin kuat pula kekuatan misteriusnya. Sebenarnya, Setengah tahun yang lalu, Bukan hanya saya yang memasuki Gletser Naga Hitam, Ada orang lain. Orang ini juga merupakan Pemimpin suku super di wilayah ke-8. Budidayanya sama dengan milikku. Saat itu, Ketika dia menyadari bahwa Dia tidak bisa mendaki puncak raksasa itu, Dia bersikeras untuk keluar. Pada akhirnya, Seperti Falcon, Bahkan jenazahnya pun tidak tersisa. Yan Wei menghela nafas. Pernah mendengarnya. Qin Fei yang tidak bisa menahan diri Untuk tidak menggigil, Kulit kepalanya mati rasa. Bahkan orang suci perang bintang 8 Telah mati di sini, Apalagi sekte perang bintang 7 Seperti dia. Terima kasih. Qin Fei yang memandang Yan Wei Dan dengan tulus berterima kasih padanya. Jika bukan karena tindakan Yan Wei Yang tepat waktu, Dia mungkin akan mengikuti jejak Falcon. Tidak apa-apa. Yan Wei melambaikan tangannya, Memandangi dataran hitam yang luas, Wajahnya penuh kekhawatiran. Jangan khawatir, Selalu ada jalan keluar. Pasti ada cara untuk pergi. Qin Fei yang menghiburnya. Saya harap begitu. Yan Wei menghela nafas dalam-dalam. Sejujurnya, Meskipun Qin Fei yang bertingkah Sangat misterius dan percaya diri, Dia tidak memiliki banyak harapan. Keduanya kembali ke tempat mereka datang Dan sekali lagi tiba di kaki puncak raksasa. Qin Fei yang mengeluarkan Chang Sui Dan melihat ke puncak gunung Tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yan Wei berdiri di samping, Dengan rasa ingin tahu mengukur Chang Sui Dan berkata, Ini Chang Sui yang kamu sebutkan. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Mengapa itu terlihat seperti hiasan? Apakah Anda yakin bisa mengandalkannya Untuk mencapai puncak gunung? Kata Yan Wei. Chang Sui telah bersamaku selama bertahun-tahun, Tapi sampai sekarang, Aku masih belum tahu kegunaannya. Tetapi yang saya yakini adalah Jika mereka mau mewujudkannya, Sama sekali tidak ada masalah. Kata Qin Fei yang. Tampak. Yan Wei tertegun, Lalu menggelengkan kepalanya. Menunggu benda mati muncul Sangatlah tidak bisa diandalkan. Sepertinya dia ditakdirkan Untuk menghabiskan sisa hidupnya di sini. Qin Fei yang melirik Yan Wei Dan tidak berkata apa-apa. Dia membawa Yan Wei ke dalam kastil Dan menyalin pukulan kelima Dari formula pembunuhan. Yan Wei tidak tahu apa itu rumus enam kata, Jadi dia tidak memahaminya Setelah melihatnya dalam waktu lama, Jadi dia duduk bersila Dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Waktu bagaikan pasir disela-sela jari, Berlalu dalam sekejap mata. Hari ketiga. Qin Fei yang akhirnya menarik lengannya, Menutup formula enam kata, Dan berbalik untuk melihat semua orang. Setelah tiga hari berkultivasi, Esensi, Qi, Dan jiwa setiap orang telah pulih Ke kondisi puncaknya. Pada saat yang sama, Raja Serigala, Gendut, Dan elang salju bersayap ganda Juga bangkit dan menatap Qin Fei yang, Mata mereka penuh harap. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya Dan tertawa, Dan memimpin semua orang ke kaki gunung. Berikan Chang Sui kepadaku. Wolf King sedikit tidak sabar. Jangan terlalu sabar, Kedua ikan besar itu mungkin sudah ada di sini, Mari kita hibur mereka dulu. Qin Fei yang tertawa. Ikan besar yang dia maksud secara alami Adalah Tower Masters dari wilayah ketiga dan keempat. Wolf King tertegun, Dan berkata sambil menyeringai, Jangan katakan, Jika kamu tidak mengingatkanku, Aku benar-benar akan melupakan mereka. Pada saat yang sama, Fatso dan Trengiling juga menyeringai. Fatso menoleh untuk melihat ke arah Yan Wei, Dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, Mengapa kamu tidak membantu menemukannya? Meskipun Yan Wei diperbudak oleh Qin Fei yang, Budidayanya ada di depannya, Jadi dia tidak berani sombong di depan Yan Wei. Entah itu sikapnya atau nadanya, Dia sangat sopan. Yan Wei meliriknya dan berbalik untuk pergi Tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jangan pergi, Gletser naga hitam sangat besar, Jika mereka datang, Mereka pasti akan menemukan tempat ini. Mari kita tunggu mereka datang kepada kita. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Yan Wei berbalik lagi, Dan berdiri di samping dengan diam. Qin Fei yang juga sangat menyukai penampilan Yan Wei, Dan akhirnya, Dia tidak lagi menjadi orang berengsek. Waktu berlalu dengan tenang. Suara mendesing. Sekitar setengah jam kemudian, Dua suara yang menusuk udara tiba-tiba terdengar. Mereka di sini. Mata Qin Fei yang menyipit, Dan dia menoleh untuk melihat kekosongan di sebelah kirinya. Di kejauhan, Dua aliran cahaya melesat melintasi langit seperti kilat, Dan mengalir ke arah ini. Yan Wei, Tahan oramu, Jangan biarkan mereka melihat kultifasimu. Kata Qin Fei yang. Hati Yan Wei tergerak, Dan auranya langsung menyusut hingga ekstrim. 818. Namun, Yan Wei tidak tahu bahwa Qin Fei yang masih memiliki kalimat yang tidak dia ucapkan. Meskipun dia tidak akan memaksa mereka, Dia akan menggunakan metode lain untuk membuat orang-orang itu mengikutinya dengan sukarela. Dalam sekejap mata, Setengah hari telah berlalu. Qin Fei yang dan Fatso adalah orang pertama yang pulih dari luka mereka, Dan darah serta ki mereka yang hilang juga pulih. Luhong dan Wolf King masih dalam masa pemulihan. Bagaimanapun, Mereka tidak menyatu dengan api kehidupan, Jadi secara alami mereka tidak pulih secepat Qin Fei yang dan Fatso. Fatso bangkit dan berkata dengan tidak sabar, Bos, ayo mulai. Qin Fei yang mengangguk. Wolf King buru-buru membuka matanya dan berkata, Jangan, tunggu aku. Qin Fei yang tertegun, Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Dan berkata sambil tersenyum, Oke, aku akan menunggumu. Aku juga punya sesuatu untuk diselidiki. Apa itu? Raja Serigala bertanya. Keluar. Kita tidak bisa terjebak di tempat ini selama sisa hidup kita. Kata Qin Fei yang. Yan Wei pun menjadi heboh saat mendengar kata, Keluar. Qin Fei yang melambaikan tangannya, Dan meninggalkan kastil bersama Yan Wei. Melihat puncak raksasa, Qin Fei yang memandang Yan Wei dan berkata, Dalam setengah tahun terakhir, Apakah kamu sudah menemukan jalan keluar? Yan Wei menunjuk ke segala arah dan berkata, Kita bisa pergi ke segala arah gletser naga hitam. Hem. Qin Fei yang tercengang. Namun, Ada kekuatan misterius di segala arah Yang memutus kontak dengan dunia luar. Kata Yan Wei. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, Kekuatan misterius macam apa. Aneh sekali, Aku akan mengantarmu ke sana untuk melihatnya. Setelah Yan Wei mengatakan itu, Aura sucinya melonjak, Menyapu Qin Fei yang, Dan melesat ke arah yang acak. Sekitar setengah jam kemudian, Keduanya mendarat di udara di atas punggung gunung. Di depan punggung gunung, Terdapat dataran hitam luas di mana tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Di ujung dataran, Masih ada gletser yang tak berujung. Namun, Perbedaannya adalah gletsernya seputih salju. Lebih-lebih lagi. Di gletser, Orang dapat melihat dengan jelas segala jenis bunga dan pepohonan, Serta segala jenis burung dan binatang buas. Itu adalah pemandangan yang penuh vitalitas. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Fei yang bingung. Itulah dunia luar, Dan dataran hitam di depan kita ini adalah garis pemisahnya. Kata Yan Wei. Jadi maksudmu kita bisa meninggalkan gletser naga hitam selama kita meninggalkan dataran hitam? Kata Qin Fei yang. Ya. Tetapi jika kamu ingin pergi, Itu tidak akan mungkin terjadi. Yan Wei menghela nafas. Qin Fei yang mengamati dataran hitam dan perlahan mengerutkan kening. Dataran hitam sepertinya tidak ada bedanya dengan gletser naga hitam lainnya. Selain itu, Dia tidak dapat merasakan kekuatan misterius yang dibicarakan Yan Wei. Tiba-tiba, Qin Fei yang maju selangkah dan mendarat di dataran hitam. Langsung. Dia merasakan kekuatan tak kasat mata menyelimuti dirinya. Kembali dengan cepat. Pada saat yang sama, Wajah Yan Wei berubah dan dia buru-buru berteriak pada Qin Fei yang. Tapi Qin Fei yang tidak bergerak, Dan dengan hati-hati merasakan kekuatan misterius itu. Eh. Tiba-tiba, Ada sedikit kebingungan di matanya. Kekuatan misterius ini tidak hanya tidak memberinya rasa krisis, Sebaliknya, Memberinya vitalitas yang tak terlukiskan. Tiba-tiba dia merasa beberapa tahun lebih muda. Bodoh. Melihat ini. Yan Wei diam-diam mengutuk dan buru-buru menukik ke bawah dan mendarat di samping Qin Fei yang. Kemudian dia meraih lengan Qin Fei yang dan dengan paksa menarik kembali Qin Fei yang. Ada apa? Bukankah tidak ada bahaya di sini? Qin Fei yang memandangnya dengan bingung. Sebaliknya, Baru saja kamu berada setengah kaki di gerbang neraka. Yan Wei mengamati dataran hitam dengan wajah bermartabat. Gerbang neraka. Mata Qin Fei yang bergetar dan dia berkata, Apa yang terjadi? Kekuatan misterius di sini diberkahi dengan kekuatan hidup yang sangat istimewa. Itu akan membuatmu lebih muda dan lebih energi. Bahkan bisa membuat seseorang yang mendekati akhir hidupnya, meremajakan. Kata Yan Wei. Qin Fei yang memandang kehampaan dengan heran dan berkata, Bukankah ini hal yang baik? Hal yang bagus. Yan Wei meliriknya sambil mencibir dan hendak berbicara. Tapi saat ini. Digletser di luar dataran, Seekor elang hitam secara tidak sengaja terbang ke langit di atas dataran. Yan Wei berkata, Perhatikan baik-baik. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan menatap elang itu. Elang itu tidak besar, sekitar 5 atau 6 meter, Dan budidayanya juga tidak kuat. Itu adalah Marsial Grandmaster Bintang 5. Saat pertama kali memasuki langit di atas dataran, Ia sangat bahagia dan penuh vitalitas. Terlihat bahwa ia sangat menyukai kekuatan misterius itu. Namun segera, tubuhnya mulai menyusut secara bertahap. Dan budidayanya juga menurun. Elang panik. Ia, yang belum membuka kecerdasannya, Secara Naluria ingin berbalik dan meninggalkan tempat berbahaya ini. Namun ternyata ia tidak bisa meninggalkan dataran hitam, Seolah-olah ada penghalang tak terlihat di depannya. Ia berteriak dengan gila-gilaan, penuh ketidakberdayaan. Tubuhnya juga semakin mengecil. Tubuh aslinya yang berukuran 5 atau 6 meter kini hanya tinggal 2 meter. Budidayanya juga jatuh ke tangan Master Bella Diri. Namun, ini belum berakhir. Tubuhnya masih menyusut, dan budidayanya masih menurun. Tiba-tiba, ia menemukan Qin Fei Yang dan Yan Wei, Mengepakan sayapnya dan terbang ke arah mereka dengan gila. Namun setelah terbang beberapa meter, Tubuhnya menyusut hingga setengah meter dan jatuh ke tanah dengan keras. Budidayanya juga hilang seluruhnya, dan ia menjadi elang biasa. Namun, kejadian mengejutkan baru saja dimulai. Elang yang jatuh ke tanah masih mengecil, dan bulunya juga berganti. Dalam sekejap, ukurannya hanya sebesar telapak tangan, Seperti anak ayam yang baru lahir. Saat berikutnya, Elang seukuran telapak tangan berubah menjadi genangan darah dan menyatu dengan tanah. Ini, petik 2. Qin Fei Yang, yang telah menyaksikan seluruh proses dengan matanya sendiri, Memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Kehidupan yang ekstrim adalah kematian. Sebenarnya di sini juga merampas umur makhluk hidup, Tapi caranya kebalikan dari puncak raksasa. Puncak raksasanya adalah membiarkan Anda menua sedikit demi sedikit hingga hidup Anda berakhir. Dan di sini, membiarkanmu meremajakan, Selangkah demi selangkah kembali ke asal, Yaitu kembali ke sebelum kamu dilahirkan. Ini juga semacam kematian. Yan Wei mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang, Berkata, sekarang, apakah kamu masih berpikir tidak ada bahaya di sini? Qin Fei Yang menelan ludahnya. Kembali ke asal, kembali ke sebelum Anda dilahirkan, Kemampuan ini terlalu menantang surga. Apa kekuatan misterius ini? Dari mana asalnya? Dan semakin kuat orang tersebut, Semakin kuat pula kekuatan misteriusnya. Sebenarnya, setengah tahun yang lalu, Bukan hanya saya yang memasuki gletser naga hitam, Ada orang lain. Orang ini juga merupakan pemimpin suku super di wilayah ke-8. Budidayanya sama dengan milikku. Saat itu, ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa mendaki puncak raksasa itu, Dia bersikeras untuk keluar. Pada akhirnya, seperti Falcon, bahkan jenazahnya pun tidak tersisa. Yan Wei menghela nafas. Pernah mendengarnya. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, Kulit kepalanya mati rasa. Bahkan orang suci perang bintang 8 telah mati di sini, Apalagi sekte perang bintang 7 seperti dia. Terima kasih. Qin Fei Yang memandang Yan Wei dan dengan tulus berterima kasih padanya. Jika bukan karena tindakan Yan Wei yang tepat waktu, dia mungkin akan mengikuti jejak Falcon. Tidak apa-apa. Yan Wei melambaikan tangannya, memandangi dataran hitam yang luas, wajahnya penuh kekhawatiran. Jangan khawatir, selalu ada jalan keluar. Pasti ada cara untuk pergi. Qin Fei Yang menghiburnya. Saya harap begitu. Yan Wei menghela nafas dalam-dalam. Sejujurnya, meskipun Qin Fei Yang bertingkah sangat misterius dan percaya diri, Dia tidak memiliki banyak harapan. Keduanya kembali ke tempat mereka datang dan sekali lagi tiba di kaki puncak raksasa. Qin Fei Yang mengeluarkan Chang Sui dan melihat ke puncak gunung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yan Wei berdiri di samping, dengan rasa ingin tahu mengukur Chang Sui, Dan berkata, ini Chang Sui yang kamu sebutkan. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Mengapa itu terlihat seperti hiasan? Apakah Anda yakin bisa mengandalkannya untuk mencapai puncak gunung? Kata Yan Wei. Chang Sui telah bersamaku selama bertahun-tahun, Tapi sampai sekarang, aku masih belum tahu kegunaannya. Tetapi yang saya yakini adalah jika mereka mau mewujudkannya, Sama sekali tidak ada masalah. Kata Qin Fei Yang. Tampak. Yan Wei tertegun, lalu menggelengkan kepalanya. Menunggu benda mati muncul sangatlah tidak bisa diandalkan. Sepertinya dia ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidupnya di sini. Qin Fei Yang melirik Yan Wei dan tidak berkata apa-apa. Dia membawa Yan Wei ke dalam kastil dan menyalin pukulan kelima dari formula pembunuhan. Yan Wei tidak tahu apa itu rumus enam kata, Jadi dia tidak memahaminya setelah melihatnya dalam waktu lama, Jadi dia duduk bersila dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Waktu bagaikan pasir disela-sela jari, berlalu dalam sekejap mata. Hari ketiga, Qin Fei Yang akhirnya menarik lengannya, Menutup formula enam kata, dan berbalik untuk melihat semua orang. Setelah tiga hari berkultivasi, esensi, ki, dan jiwa setiap orang telah pulih ke kondisi puncaknya. Pada saat yang sama, Raja Serigala, gendut, dan elang salju bersayap ganda juga bangkit dan menatap Qin Fei Yang, Mata mereka penuh harap. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, Dan memimpin semua orang ke kaki gunung. Berikan Chang Sui kepadaku. Wolf King sedikit tidak sabar. Jangan terlalu sabar, Kedua ikan besar itu mungkin sudah ada di sini, Mari kita hibur mereka dulu. Qin Fei Yang tertawa. Ikan besar yang dia maksud secara alami adalah Tower Masters dari wilayah ketiga dan keempat. Wolf King tertegun, Dan berkata sambil menyeringai, Jangan katakan, jika kamu tidak mengingatkanku, Aku benar-benar akan melupakan mereka. Pada saat yang sama, Fatso dan Trenggiling juga menyeringai. Fatso menoleh untuk melihat ke arah Yan Wei, Dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, mengapa kamu tidak membantu menemukannya? Meskipun Yan Wei diperbudak oleh Qin Fei Yang, Budidayanya ada di depannya, Jadi dia tidak berani sombong di depan Yan Wei. Entah itu sikapnya atau nadanya, Dia sangat sopan. Yan Wei meliriknya dan berbalik untuk pergi Tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jangan pergi, Gletser naga hitam sangat besar, Jika mereka datang, Mereka pasti akan menemukan tempat ini. Mari kita tunggu mereka datang kepada kita. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Yan Wei berbalik lagi, Dan berdiri di samping dengan diam. Qin Fei Yang juga sangat menyukai penampilan Yan Wei, Dan akhirnya, Dia tidak lagi menjadi orang berengsek. Waktu berlalu dengan tenang. Suara mendesing. Sekitar setengah jam kemudian, Dua suara yang menusuk udara tiba-tiba terdengar. Mereka di sini. Mata Qin Fei Yang menyipit, Dan dia menoleh untuk melihat kekosongan di sebelah kirinya. Di kejauhan, Dua aliran cahaya melesat melintasi langit seperti kilat, Dan mengalir ke arah ini. Yan Wei, Tahan oramu, Jangan biarkan mereka melihat kultifasimu. Kata Qin Fei Yang. Hati Yan Wei tergerak, Dan oranya langsung menyusut hingga ekstrim. 819. Fatso dan yang lainnya sangat mengenal Qin Fei Yang, Jadi mereka tidak menyangkal bahwa Qin Fei Yang mungkin benar-benar punya cara untuk meninggalkan gletser naga hitam. Tapi itu juga butuh waktu. Berangkat hari ini, Bagaimana mungkin? Kecuali mereka menyerahkan hal-hal di puncak gunung. Tapi tidak ada yang mau menyerah. Dan Yan Wei, Yang tidak mengenal Qin Fei Yang, Bahkan tidak repot-repot menyembunyikan ketidakpercayaan di wajahnya. Dalam hal pemahaman tentang gletser naga hitam, Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Menurutnya, Jika ingin meninggalkan tempat ini, Mereka membutuhkan bantuan para dewa. Tapi di dunia ini, Apakah ada dewa? Adapun master menara distrik keempat, Dia tercengang. Siapakah Mu Qing? Rencana apa? Apa yang dibicarakan orang-orang ini? Namun, Ada satu hal yang dia tahu. Gletser naga hitam ini mungkin lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dia bertanya dengan hati-hati, Apakah kamu punya cara untuk meninggalkan tempat ini? Apakah kamu? Qin Fei Yang bertanya balik. Orang ini berani lari, Dia pasti sudah memikirkan masalah ini sebelumnya. Aku tidak tahu. Saya sering mendengar orang menyebut gletser naga hitam sebelumnya, Tapi ini pertama kalinya saya masuk. Apakah ini benar-benar berbahaya? Master menara distrik keempat bertanya dengan gugup. Kamu tidak tahu dan masih berani berlari masuk, Kamu benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Yan Wei tersenyum dingin, Matanya penuh ejekan. Fatso melambaikan tangannya dan tertawa, Saudara Yan, Kamu salah, Dia seharusnya disebut dibutakan oleh keserakahan. Mendengar percakapan keduanya, Hati master menara distrik keempat langsung tenggelam ke dasar. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang memandang orang ini, Matanya berkedip, Dan tiba-tiba berkata, Apakah master menara distrik ketiga pernah masuk? Tidak. Master menara distrik keempat menggelengkan kepalanya. Karena dia belum masuk, Lalu bagaimana dia tahu koordinat di sini? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Jika dia mengetahui koordinat di luar gletser naga hitam, Ini tidak aneh. Karena gletser naga hitam adalah area terlarang yang besar, Dia yakin banyak orang di benua terlupakan mengetahuinya. Tapi dia belum pernah memasuki gletser naga hitam, Tapi dia tahu koordinat di dalam gletser naga hitam, Ini agak aneh. Yan Wei berkata, Sebenarnya tidak ada yang aneh dengan ini. Ini tidak aneh. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Karena dalam legenda yang diturunkan dari saman kuno, Terdapat koordinat gletser naga hitam. Tapi tidak ada yang tahu siapa yang membocorkan koordinatnya. Kata Yan Wei. Master menara distrik keempat mengangguk setuju. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti dan berkata, Kalau begitu, Bukankah itu membuktikan bahwa seseorang telah melarikan diri dari sini hidup-hidup? Bisa dibilang begitu. Namun, Legenda yang diturunkan tidak menyebutkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Yan Wei mengangguk, Alisnya menyatu. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung. Matanya bersinar saat dia menunjuk ke arah penguasa pagoda wilayah keempat dan berkata kepada Yan Wei, lumpuhkan budidayanya. Tidak. Tower Master Zona 4 panik dan berteriak. Tapi di depan Yan Wei, dia tidak punya ruang untuk melawan sama sekali. Laut Kinya langsung hancur. Qin Fei Yang juga segera membentuk segel. Segera, tanda seukuran telapak tangan muncul dan menyerbu kepala Master Menara Zona 4. Master Menara Zona 4 tiba-tiba berteriak, merasa kepalanya seperti akan meledak. Tapi segera. Rasa sakitnya hilang. Wajahnya penuh kejutan. Apa yang dilakukan Qin Fei Yang padanya? Bos, apa yang kamu lakukan? Fatso memandangnya dengan bingung. Bahkan jika dia memiliki seratus nyawa, itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Kenapa dia masih membiarkannya hidup? Dia masih berguna. Qin Fei Yang menjawab dengan acu-ta'acu, lalu mengeluarkan pil laut roh dan melemparkannya ke penguasa Menara Zona 4, sambil berkata, Siapa namamu? Wu Yong. Master Menara Zona 4 menelan pil laut roh dan buru-buru menjawab. Lalu dia bertanya, Tanda apa tadi? Qin Fei Yang tidak menjelaskan, dan berkata, Sekarang kamu tetap di sini dengan patuh. Jika kamu berani bertindak sembarangan, aku berjanji kamu akan mati dengan menyedihkan. Ya ya ya. Wu Yong setuju, tapi hatinya sangat gembira. Tidak peduli mengapa Qin Fei Yang tidak membunuhnya, setidaknya dia mempertahankan hidupnya. Selama dia masih hidup, masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Membalikkan keadaan. Qin Fei Yang diam-diam mencibir. Segel budak tidak hanya bisa mengendalikan jiwa pihak lain, selama dia mau, dia juga bisa melihat melalui pikiran pihak lain. Jadi, dia tahu persis apa yang sedang dipikirkan Wu Yong saat ini. Tapi dia tidak mengatakan apapun, pura-pura tidak tahu, lalu mengeluarkan Chang Sui. Melihat ini, Fatso dan Wolf King segera berinisiatif meminta perintah dan berkata, Serempak, aku pergi. Apa yang kamu perdebatkan? Wolf King menatap Fatso dengan ketidakpuasan. Apa yang kamu perdebatkan? Fatso juga memandang Wolf King dengan tidak senang. Wolf King berkata dengan marah, omong kosong, hal yang berbahaya, tentu saja harus dilakukan oleh orang yang lebih kuat. Apakah kamu sekuat saya? Tidak. Tapi Tuan Gendut tidak takut mati. Kata Fatso sambil mengangkat kepala tinggi-tinggi dan membusungkan dada, menunjukkan semangat heroik mati demi tujuan yang benar. Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Siapa yang tidak tahu bahwa kalian semua ingin mengambil sendiri benda di puncak gunung itu? Terlebih lagi, dari segi kekuatan, tampaknya kaisar ini lebih kuat dari kalian semua. Bukan giliran kalian untuk pergi. Elang salju bersayap memandang pria dan serigala itu dengan jijik. Seorang pria dan seekor serigala tiba-tiba menatap ke arah elang salju bersayap dengan tidak ramah. Melihat pemandangan ini, wajah Qin Fei yang tidak bisa menahan kedutan. Mereka bahkan tidak tahu apakah Chang Sui berguna atau tidak, apa yang harus diperjuangkan. Oke, kalian semua diam, aku akan naik sendiri. Qin Fei yang memutar matanya ke arah orang-orang ini, meraih Chang Sui, dan menginjak tangga batu. Lihat, bos sendiri yang naik, tidak ada bagian untuk kami, apakah kamu puas sekarang? Fatso memandang Wolf King dengan ketidakpuasan. Bukankah ini semua salahmu? Mengapa Anda terlibat tanpa alasan? Raja serigala mendengus dingin. Oke, oke, berhenti berdebat, perhatikan situasi Qin Fei yang, jika terjadi kecelakaan, kita bisa naik untuk menyelamatkannya tepat waktu. Elang salju bersayap melirik pria dan serigala itu dengan tidak sabar, lalu mengarahkan pandangannya ke punggung Qin Fei yang. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Yan Wei mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Fatso menggelengkan kepalanya dan terdiam, memperhatikan Qin Fei yang. Di sebelah mereka, Wu Yong melirik Qin Fei yang di tangga batu, lalu memandang Fatso dan yang lainnya, dan bertanya, Baiklah, bolehkah saya bertanya, apa yang sedang dilakukan Qin Fei yang? Mereka mengangkat alis, menoleh pada saat bersamaan, dan menatapnya dengan dingin. Wu Yong menciutkan lehernya dan berdiri di sana dengan patuh, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Mari kita bicara tentang Qin Fei yang. Meskipun ini pertama kalinya dia menaiki tangga batu, dia telah melihat keseluruhan proses Wolf King menaiki tangga batu, dan dia sudah siap secara mental. Oleh karena itu, ketika dia mencapai langkah ke-20 dan menemukan bahwa hidupnya mulai berlalu, dia tidak panik sama sekali, dan berjalan selangkah demi selangkah, dengan langkah yang mantap dan bertenaga. Tidak lama kemudian, penampilannya mulai berubah. Rambut hitam panjangnya berangsur-angsur memutih. Wajahnya juga diam-diam menua. Dan kekuatan fisik serta kultifasinya juga perlahan menurun. Tanpa disadari, keningnya dipenuhi keringat. Dan tanpa sadar, ia mulai terengah-engah dan merasa lelah. Saat ini, dia sudah berdiri di anak tangga ke-100, melihat ke puncak gunung, lalu menatap Chang Sui, dan terus berjalan ke atas. Cepat katakan padanya, jika dia tidak bisa melakukannya, jangan memaksakan diri. Yan Wei mengerutkan kening. Aku tidak tahu kalau kamu begitu mengkhawatirkannya. Fatso terkejut. Raja Serigala menimpali, itu benar. Bukankah kamu seharusnya membencinya? Yan Wei berkata dengan acu tak acu, saya tidak menyangkal bahwa saya membencinya, tapi saya berharap dia bisa hidup. Mengapa? Fatso, Wolf King, dan Elang Salju bersayap dua memandangnya dengan curiga. Karena aku ingin meninggalkan tempat ini. Meski kemungkinannya kecil, aku tetap ingin percaya padanya. Kata Yan Wei. Fatso bertanya, lalu Yan Wei meliriknya, tidak berkata apa-apa, dan terdiam. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, Tuan Gemuk tahu bahwa jika kamu benar-benar bisa meninggalkan Gletser Naga Hitam, kamu pasti akan segera pergi. Fatso mencibir. Yan Wei mengangkat alisnya, tapi tidak mengatakan apapun. Sepertinya Tuan Gendut itu benar. Tapi sekarang, apakah aku boleh pergi atau tidak, itu bukan terserah padamu. Fatso tertawa penuh arti. Meski Yan Wei masih diam, ada sedikit kejutan di kedalaman matanya. Apa maksudnya ini? Tiba-tiba, dia ingat tanda itu. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan tanda ini? Tanda apa ini? Mengapa Kinfei yang merasa begitu yakin ketika tanda ini memasuki lautan kesadarannya dan menyatu dengan jiwanya? Waktu berlalu, dan Kinfei yang telah mencapai langkah ke-300. Pada saat ini, dia merasa sangat lelah, dan kelopak matanya seberat besi. Dia ingin berbaring dan tidur. Tapi dia tahu dia tidak bisa tidur sekarang. Karena tidur ini akan menjadi abadi, dan dia tidak akan pernah bangun lagi. Dan penampilan lamanya saat ini hampir sama dengan seorang lelaki tua berusia 70-an atau 80-an. Setiap kali dia mengambil langkah, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Semula. Dia telah menyatu dengan api kehidupan, dan memiliki vitalitas yang tak ada habisnya. Tapi kecepatan gunung raksasa ini merampas nyawanya terlalu mengerikan. Energi api kehidupan sudah terlambat untuk diisi kembali. Namun, Chang Sui di tangannya seperti batu yang keras kepala, dan tidak ada reaksi dari awal hingga akhir. Bos, jangan memaksakan dirimu. Cepat pindah ke kastil dan coba lagi. Raungan cemas Fatso terdengar dari bawah. Kastil. Qin Fei yang bergumam. Sambil berpikir, cahaya hitam kastil tiba-tiba keluar dari antara alisnya dan melayang di depannya. Tapi permukaan kastil seukuran telapak tangan itu kusam, tampak sederhana dan tanpa hiasan. Masih kurang. Di bawah, Fatso dan Wolf King menatap kastil. Melihat kastil tidak merespon untuk waktu yang lama, jejak kekecewaan perlahan mulai terlihat di mata mereka. Elang salju bersayap ganda meraung, jangan ragu, cepat turun. Mendesah. Qin Fei yang melihat ke puncak gunung dan menghela nafas dalam-dalam. Dia hendak berbalik dan turun. Saya bisa bantu Anda. Tapi saat ini, sebuah suara penuh permusuhan tiba-tiba terdengar di kepala Qin Fei yang. Siapa? Qin Fei yang terkejut. Kamu begitu cepat melupakanku. Sedih sekali. Suara itu tertawa sinis, dipenuhi rasa arogan dan tidak bisa diatur. Qin Fei yang merenung sejenak dan diam-diam berkata, Kamu adalah Iblis Batin. Ya, bagaimana kamu bisa melupakanku? Saya setidaknya salah satu dopelganger Anda. Iblis Batin tertawa sinis. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan berkata, Jangan bicara omong kosong, apa yang kamu pikirkan? Aku tidak bisa memberitahumu hal ini. Jika aku memberitahumu, bagaimana jika kamu tidak membiarkanku keluar? Iblis Batin tertawa misterius. Lalu bagaimana aku tahu bahwa kamu tidak ingin mengambil kesempatan untuk merebut tubuhku? Qin Fei yang mencibir. Jangan salah. Ini bukan tubuhmu. Ini tubuh kita. Aku juga punya bagiannya. Kata Iblis Batin dengan tidak senang. Qin Fei yang berkata, Kalau begitu lupakan saja, aku akan menyerah. Kamu tidak mungkin seperti ini, tahu. Kami sepakat bahwa Anda akan mengizinkan saya keluar untuk mencari udara segar ketika Anda punya waktu. Tapi itu sudah lama sekali. Pernahkah kamu membiarkanku keluar? Sebagai pribadi, kamu harus menepati janjimu. Di antara kita, harus ada lebih banyak kepercayaan dan lebih sedikit kecurigaan. Hanya dengan cara ini kita dapat terus hidup rukun secara damai. Kata Iblis Batin dengan sedikit kebencian, tapi nadanya tetap sopan. Qin Fei yang mengerutkan kening, dan diam-diam berkata, Kamu benar-benar punya cara. Setan Batin berkata, Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya melakukannya. Saya hanya ingin mencoba. Oke, keluar. 820. Dunia Batin masih berwarna merah darah. Namun tidak seperti sebelumnya, langit tidak hujan darah. Melihat kesadaran Qin Fei yang memasuki Dunia Batin, Iblis Batin yang duduk bersila di kehampaan segera berdiri dengan senyum sinis di wajahnya. Qin Fei yang muak dengan senyuman ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, Jangan memaksakan diri jika tidak bisa. Jangan khawatir, aku belum mau mati. Iblis Batin tertawa dan menghilang di depan Qin Fei yang. Pada saat yang sama. Di luar, Qin Fei yang, yang sedang berdiri di tangga batu, tiba-tiba mulai berubah. Rambut panjang, mata, dan bahkan kulitnya berubah menjadi merah darah, seolah-olah diwarnai dengan darah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Ketika Fatih dan yang lainnya melihat ini, mata mereka dipenuhi kebingungan. Elang Salju bersayap ganda berkata, apakah dia mengaktifkan formula pertempuran? Tidak. Fatso menggelengkan kepalanya. Ini bukan formula pertempuran. Karena saat dia mengaktifkan battle formula, hanya semangat juang yang muncul dalam dirinya. Tapi sekarang, tidak ada semangat juang sama sekali dalam dirinya. Sebaliknya, ada aura pembunuh yang kuat. Serigala Raja berkata dengan suara yang dalam. Saudara Wolf, apakah kamu memperhatikan bahwa situasi bos saat ini agak mirip dengan ketika dia diserang oleh komandan tentara hitam tak terkalahkan? Fatso terkejut. Murid Wolf King menyusut. Dia memandang Kinfei Yang dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam, ini tidak mirip, itu persis sama. Sepertinya Kinzi kecil menyembunyikan sesuatu dari kita. Saat ini, iblis batin, Kinfei Yang, menundukkan kepalanya dan menatap Fatso dan yang lainnya. Ketika mereka melihat mata iblis hati Kinfei Yang, tidak ada satu orang pun yang tidak gemetar. Termasuk Yan Wei. Di dalam mata merah darah itu, sepertinya ada lautan mayat yang berputar, dipenuhi aura berdarah yang tak tertandingi. Ada juga rasa haus darah, berdarah dingin, dan kebiadaban. Dia merasa Kinfei Yang saat ini seperti dewa pembunuh dari neraka, sangat asing. Jieji. Iblis batin, Kinfei Yang, tersenyum sinis. Dia berbalik untuk melihat ke puncak gunung dan berkata, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatku bingung, Kinfei Yang. Selesai berbicara. Dia mengambil satu langkah ke depan. Tubuhnya yang sudah tua sepertinya telah berubah menjadi pedang perang. Ketajaman pedangnya sangat menindas dan membawa aura mendominasi yang mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Fatso dan yang lainnya saling berpandangan. Bukankah dia sudah berada di ambang kematian? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu bersemangat? Iblis batin penuh semangat, setiap langkah yang mereka ambil mantap dan kuat. Beberapa saat kemudian, dia sebenarnya sudah setengah jalan mendaki gunung. Tapi saat ini, tubuhnya mulai bergoyang, dan rambut merah darahnya berangsur-angsur memutih. Kamu tidak bisa. Dia mengangkat alisnya dan menatap Changsue dan kastil. Dia berkata dengan marah, karena kamu tidak mau membantuku, apa gunanya aku untukmu. Kemudian, di bawah tatapan ngeri Fatso dan yang lainnya, iblis batin, Kinfei Yang, benar-benar membuang Changsue dan kastilnya seperti sampah. Bos, apakah kamu gila? Seru Fatso. Seseorang harus mengetahuinya. Entah itu kastil atau Changsue, itu sangat penting bagi Kinfei Yang. Selama bertahun-tahun, dia telah melindungi mereka seperti nyawanya sendiri. Namun, dia tidak menyangka Kinfei Yang akan membuangnya tanpa keengganan saat ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Kinfei Yang menjadi seperti ini? Pada saat yang sama. Di dunia batin. Kesadaran tubuh asli Kinfei Yang juga dapat dengan jelas melihat situasi di luar. Melihat apa yang dilakukan iblis batin, dia juga tercengang. Tapi kemudian, dia gemetar dan dengan cepat menguasai tubuhnya. Kastil itu adalah satu-satunya yang tersisa untuknya oleh Paman Yuan. Changsue juga satu-satunya yang ditinggalkan ibunya. Bagaimana dia bisa membuangnya? Bajingan ini, dia terlalu ceroboh. Mengapa kamu patah hati? Mengapa kamu masih menginginkan hal-hal yang tidak berharga ini? Lagi pula, meski tanpa mereka, dengan kemampuan kita, kita masih bisa mengharumkan diri. Merasakan bahwa Kinfei Yang mulai menguasai tubuhnya, iblis batin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, mata mereka penuh dengan jijik. Apa yang sedang terjadi? Fatsuo dan yang lainnya saling berpandangan. Ketika iblis batin mengatakan ini, mereka tidak mengirimkan suara mereka secara diam-diam, jadi Fatsuo dan yang lainnya mendengarnya dengan jelas. Mereka sangat terkejut. Dengan siapa Kinfei Yang berbicara? Tidak ada orang lain di tangga batu. Udara. Bukankah ini agak terlalu aneh? Apakah itu berharga atau tidak? Bagi saya, saya tidak bisa melepaskannya. Itulah satu-satunya belenggu di hatiku. Lagi pula, mereka telah banyak membantuku di masa lalu. Di dunia batin, tubuh Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam. Kamu terlalu naif. Segala sesuatu di dunia ini, apapun itu, hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Iblis batin mencibir, penuh ejekan. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Kembalikan kendali atas tubuhku. Kinfei Yang berkata dengan tidak sabar. Oke, aku akan segera mengembalikannya padamu. Tapi sebelum itu, aku ingin menghapus kontrak darah antara Changsue dan kastil. Iblis batin tertawa sinis. Apa? Kamu tidak bisa melakukan itu. Ekspresi Kinfei Yang tiba-tiba berubah, dan dia meraum dengan marah. Fatsou dan yang lainnya di bawah juga sangat terkejut. Dia ingin menghapus kontrak darah. Sepertinya Kinfei Yang tidak bercanda kali ini. Dia benar-benar ingin membuang Changsue dan kastilnya. Bagaimana dia sanggup melakukan itu? Mari kita bicara tentang Changsue dan kastilnya. Setelah diusir oleh iblis batin, mereka berdua jatuh di kaki puncak raksasa, terbaring diam di salju hitam, tanpa gerakan apapun. Tapi saat iblis batin mengatakan bahwa mereka akan menghapus kontrak darah, cahaya terang tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama. Dua orang menakutkan, seperti letusan gunung berapi, melesat ke langit dan mengguncang Cakrawala. Hem, iblis batin terkejut. Tubuh Kinfei Yang juga terkejut. Fatso dan yang lainnya juga tidak percaya. Kedua benda suci tak tergoyahkan ini benar-benar telah terbangun. Suara mendesing. Saat berikutnya, hal lain terjadi yang lebih mengejutkan mereka. Changsue dan kastil kuno benar-benar berinisiatif untuk melayang ke udara dan mendarat di atas kepala Kinfei Yang seperti kilat. Langsung. Untayan cahaya ilahi jatuh dan membentuk penghalang terang di sekitar tubuh Kinfei Yang. Ketika penghalang muncul, baik tubuh Kinfei Yang dan iblis batin segera merasakan bahwa umur yang telah hilang akhirnya berhenti. Mustahil. Kinfei Yang di dunia batin tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Iblis batin juga sedikit bingung. Saat dia sadar, sudut mulutnya terangkat. Dia menatap Changsue dan kastil dan berkata dengan sinis, Kamu tidak mendengarkanku ketika aku mencoba bersikap lembut. Kamu memaksaku untuk bersikap tegas. Kamu benar-benar pelit. Dentang. Dentang. Seolah-olah mereka dapat memahami kata-kata iblis batinnya, Changsue dan kastil kuno bergetar dalam kehampaan, melepaskan ketajaman yang mengejutkan. Kamu masih mencoba menakutiku. Tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan melemparkanmu ke jamban dan menekanmu selama sepuluh ribu tahun. Aku akan membuatmu bau. Iblis batin tersenyum arogan dan berbalik untuk bergegas menuju puncak gunung. Changsue dan kastil mengikutinya. Segera. Dia berdiri di anak tangga terakhir dan berbalik untuk melihat ke bawah. Seperti seorang raja yang turun ke dunia, dia mendominasi. Kesuksesan. Fatso dan yang lainnya saling berpandangan. Kegembiraan di hati mereka tak terlukiskan. Yanwei juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Kinfe yang bisa mencapai puncak gunung. Fatso berteriak dengan semangat, Bos, bisakah Anda membiarkan kami naik dan melihat? Tentu saja tidak masalah. Iblis batin tersenyum dan menatap Changsue dan kastil. Dia berkata, Apakah kamu tidak mendengar? Salah satu dari kalian turun dan membawa mereka ke atas. Suara mendesing. Kastil itu tiba-tiba menukik ke bawah dan mendarat di atas Fatso dan yang lainnya. Terima kasih. Fatso menangkupkan tangannya dan berkata, Raja Serigala dan Elang Salju bersayap dua juga sangat kagum. Kinfe yang berani berteriak ke kastil, tetapi mereka tidak berani. Setelah beberapa saat, semua orang naik ke puncak gunung dan berdiri di samping Iblis batin. Yan Wei dan Wu Yong juga mengikuti. Bos, kamu terlalu hebat, tapi ada apa denganmu? Wajah Fatso penuh kekaguman, seolah sedang menatap idolanya. Kalau begitu jawab dulu, kamu suka aku yang asli atau aku yang sekarang? Kata Iblis batin. Fatso berpikir sejenak dan tertawa, Bos sebelumnya tenang dan bijaksana, Bos saat ini mendominasi, Tuan Gendut menyukai keduanya. Menjijikan. Iblis batin memandang Fatso dengan jijik, lalu berbalik dan melihat ke puncak gunung. Awalnya, dia ingin pamer di depan Kinfe yang... Misalnya, jika Fatso mengatakan bahwa dia menyukai dirinya yang sekarang, maka dia dapat mengambil kesempatan untuk menyerang Kinfe yang... Tapi dia tidak menyangka jawaban Fatso begitu mulus sehingga tidak memberinya kesempatan. Pada saat yang sama, Fatso dan yang lainnya juga bersemangat ketika mereka berbalik untuk melihat. Namun di depan mereka masih kabur dan mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Apa yang sedang terjadi? Yan Wei mengerutkan kening, mereka sudah mendaki ke puncak gunung, mengapa mereka tidak bisa melihat dengan jelas? Ikuti aku dengan cermat. Iblis batin merenung sejenak, lalu mengambil langkah maju dan memasuki puncak gunung. Semua orang mengikuti di belakangnya. Ketika mereka memasuki puncak gunung, semua yang ada di depan mereka tiba-tiba menghilang dan menampakkan dirinya. Puncak gunung itu tidak besar, sekitar 100 kaki atau lebih, seolah-olah dipotong dengan pisau, dan tidak ada makhluk hidup. Namun, di tengah puncak gunung, ada dua benda melayang di udara yang membuat semua orang tercengang. Itu adalah hati dan mata. Jantungnya sebesar batu kilangan, berdetak tanpa henti, mengeluarkan suara yang menggelegar. Yang lebih aneh lagi adalah jantungnya sebenarnya berwarna hitam, memancarkan aura Iblis yang mengejutkan. Demikian pula. Matanya juga hitam seperti tinta, seukuran kepalan tangan, seperti mata Iblis, memuntahkan gumpalan kabut hitam, menakjubkan. Inikah benda-benda yang ada di puncak gunung? Semua orang memandang mata dan hati, tercengang. Apakah menurutmu ini adalah hati dan mata naga hitam yang legendaris? Yan Wei menelan ludahnya dan berkata. Jadi bagaimana kalau memang begitu? Mereka masih tidak bisa menghentikan kita. Iblis batin mencibir. Fatso mengerutkan kening dan berkata, Bos, hati dan mata ini memang sedikit menakutkan, tapi apa gunanya? Iblis batin mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Fatso mengecilkan lehernya. Kinfei yang saat ini terlalu kejam, membuatnya sedikit takut. Iblis batin memandang hati dan mata. Tiba-tiba, matanya menoleh, menoleh ke arah Fatso, dan berkata, Pergilah dan coba. Kenapa aku? Wajah Fatso tiba-tiba menjadi pucat, dan dia menggelengkan kepalanya. Suatu hal yang berbahaya, dia tidak bisa pergi meskipun dia dipukuli sampai mati. Kamu benar-benar tidak mau pergi? Iblis batin memandangnya dengan mengancam. Tidak, tentu saja tidak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.